Sebelumnya, perkenalkan saya, Syahla Salsabil dan rekan saya. Saya Jessica Merisa, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara Charity Webinar Hima Sierra, Ex-Lekas Pinjam ID, One Step Closer to Improving Literacy Skills for Gen Z. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, Komisi Kemahasiswaan kita, Ibu Dina Nurdinawati, SKPM MSI. Dan yang kami hormati, pembicara kita, Kak Irsyad Al-Gifari, dan Kak Halif Zidhan Ramadan, serta Nikita Cecilia. Dan yang kami hormati juga, penanggung jawab, sementara Hima Sierra, Muhammad Tufi Imanullah, dan Ketua Pelaksana kita pada hari ini, yaitu Prinseska Al-Zahra. Dan tak lupa, kami ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman peserta acara yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya, kami juga mau mengingatkan nih, untuk teman-teman yang bisa on-camp, yuk kita on-camp dan jangan lupa untuk pasang virtual background yang sudah diberikan Panitia ya. Benar banget, Je. Supaya lebih berasa nggak sih keseruan dan euforianya sampai ke rumah teman-teman. Eh iya, Je. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya nih, Je, kita enaknya tanya-tanya kabar teman-teman dulu nggak sih di rumah? Benar banget nih. Boleh teman-teman, gimana kabarnya nih? Boleh dong di chat, di kolom chat. Ayo, apakah kabarnya sedang? Senang dong, pastinya ya harapan kita. Gimana nih, kabarnya baik? Atau oke, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ada yang excited juga nih, Je. Mantap. Yang penting kita semua sehat semua ya, teman-teman. Dan juga kalau misalnya nanti ada yang mau keluar, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Komisi Kemahasiswaan. Kepada Ibu Dina Nur Dinawati, kami persilahkan. Oke, Je, sepertinya Ibu Dina ini masih belum hadir, karena mungkin ada beberapa kendala. Mungkin kita bisa lanjut dulu nih, kepada Ketua PJS kita, maksudnya PJS Sementara Ima Sira kita. Boleh kepada Lutfi Imanuwok, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes, apakah saranya terdengar? Terdengar, Lutfi. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Komisi Kemahasiswaan Departemen SKPM, Ibu Dina Nur Dinawati SKPM MSI, yang terhormat para pimpinan Himasiera, dan juga rekan-rekan Panitia, serta Narasumber Webinar Charity Tahun 2021. Dan terlupa kepada peserta webinar Charity Tahun 2021 yang berbahagia. Suji syukur, semoga selalu kita melimpahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan nikmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam ruang Zoom meeting ini dengan harapan tanpa ada kendala suatu saat ini. Di era pandemi ini, semoga tidak mengurangi rasa semangat di semua untuk tetap terus produktif, untuk tetap terus berbagi dengan sesama. lewat acara ini, semoga kita mendapatkan manfaat yang luar biasa, yang nantinya bisa kita gunakan di kegiatan kita sehari-hari. Harapannya, acara ini dapat menjadi wadah untuk kita saling berbagi dan saling belajar bersama-sama. Semoga para peserta webinar pada siang hari ini tetap terus menjaga semangatnya dan dapat mengikuti acara ini dengan baik. Dan semoga tidak ada kendala suatu apapun. Cukup sekian. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutannya dari Muhammad Lutfi Imanullah dan saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Prinseska Al-Zahra, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atau kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Prinseska. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ketua Komisi Kemahasiswaan Ibu Dina Nurdinawati SKPM MSI yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan staf SKPM Pak Narasumber yang hadir yaitu Pak Irsyad Al-Dhifari Kak Alif Zidhan Ramadan dan Kak Nikita Siasyiliya serta peserta seri T-Web Dinar yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita dan tak lupa salawah serta salam bagi Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh Ibu dan Bapak dosen para pembicara serta peserta cerita webinar yang telah berkenan serta berkesempatan hadir pada acara siang hari ini. Acara ini merupakan acara kolaborasi pertama dari kami yaitu Charity Web Dinar Hima Secara Bersama Lekas Pinjam ID dalam memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh tepat pada hari ini yaitu 23 Juli 2021. Kami mengadakan penggalangan donasi dan juga webinar yang nantinya hasil dari parodasi donasi itu akan kami salurkan dalam bentuk buku kepada Lekas Pinjam ID. Besar harapan kami selaku panitia acara semoga diselenggarakan acara ini dapat mendukung serta mendukung dalam meningkat kaliprasi dan menambah ilmu serta manfaat dari materi yang akan disampaikan nanti oleh para pembicara yang sangat hebat. Sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan atas kesediaannya untuk hadir di acara Charity Web Dinar Hima Siara bersama Lekas Pinjam ID. Mari bersama-sama kita memeriahkan Hari Anak Nasional dengan cara berdonasi selama acara ini berlangsung. Atas nama panitia saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelumnya terima kasih Prinseska atas kata sambutannya semoga kata sambutan ini bisa menjadi semangat ya Je buat kita dan teman-teman semua. Amin. Nah by the way nih Je kira-kira teman-teman tuh pada tahu gak sih hari ini tuh hari apa? Hari apa ya la? Bukannya hari Jumat ya? Atau tadi yang disinggung sama ketuplak tadi? Mungkin kita bisa tanya dulu kali ya lewat chat. Teman-teman ada yang tahu gak hari ini hari apa? Betul banget. Coba kita tanya nih ke teman-teman pada tahu gak sih tanggal 23 Juli itu diperingati hari ini sebagai hari apa? Wih ada yang tahu dong katanya. Wih ada yang pakai singkatan. Han, H-A-N. Oke. Kayaknya sebagian besar udah pada tahu nih ya Je hari ini tuh hari apa? Iya bener banget nih la. Ternyata hari ini bertepatan pada tanggal 23 Juli ini merupakan hari anak nasional. Nah kebetulan juga nih kita menyambut hari anak nasional ini Hima Sierra ex lekas pinjam ID menyambut hari anak nasional dengan mengadakan charity webinar dengan mengangkat tema One Steps Closer to Improving Literacy Skills for Gen Z yang diharapkan melalui webinar ini ini dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi dan juga bagaimana untuk meningkatkannya secara umum hingga pada tingkat literasi finansial. Dan juga nih yang paling penting untuk menyambut hari anak nasional ini donasi ini juga akan disalurkan dalam bentuk buku kepada anak-anak yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan minat literasi anak. Wah keren banget ya acara kita pada hari ini. Nah selanjutnya nih Je kita akan mendengarkan profisi lekas pinjam ID yang akan disampaikan oleh Keynote Speaker kita pada hari ini yaitu Kak Nikita selaku founder lekas pinjam ID. Kalau gitu tanpa berlama-lama kepada Nikita kami persilahkan. Baik, apa suara aku terdengar? Terdengar Nikita. Oke, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang kepada rekan-rekan semuanya. Pertama-tama izinkan saya melayangkan ucapan syukur dan terima kasih banyak kepada Himasyara serta jajaran panitia sekaligus peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikita Cecilia. Di sini saya sebagai perwakilan lekas pinjam yang akan introduce our community kepada teman-teman semuanya nih. Mungkin kan ini acaranya Himasyara dan lekas pinjam. Nah mungkin kalian banyak yang pengen tahu lekas pinjam itu apa sih sebenarnya dan kenapa sih ada ada taman baca dan kenapa sih dari kita tuh menggiatkan gitu taman baca di Indonesia khususnya di kota Bogor itu sendiri. Oke. Mungkin bisa provide selanjutnya. Oke. Jadi ini adalah gambaran umum mengenai apa itu lekas pinjam ID. Nah, mengacu pada undang-undang SIS Dignas nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 26 ayat 4 tercantum bahwa statuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, taman bacaan atau TBM, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Nah, kalau dari lekas pinjam itu sendiri sih niatnya memang seperti ada taman bacaan masyarakat ya maksudnya kegolongan TBM. Dan lekas pinjam ini sendiri didirikan pada tanggal 3 Oktober 2019. Nah, kalau dilihat dari profilnya mungkin teman-teman bisa baca juga. Jadi, lekas pinjam ID merupakan wadah peminjaman buku dari sekaligus taman baca yang berfokus pada tema Children Literacy, Community Development, dan Creative Learning sebagai penunjang pendidikan non-formal melalui kegiatan yang beragam seperti membangun minat membangun minat baca dengan berapa penerapan program seperti ngampar buku, peminjaman buku, webinar literasi, dan lainnya. Lalu, misi kami adalah untuk membantu meningkatkan dan motivasi masyarakat khususnya anak-anak. Oke, baik. Di sini ada Oke, selanjutnya di sini ada program lekas pinjam. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi, yang pertama yaitu taman baca. Nah, taman baca kita sendiri itu punya beberapa lokasi untuk programnya namanya lekas ngampar buku. Nah, lokasinya itu ada di kota, kabupaten, dan desa. Nah, kalau untuk lokasi kota, awalnya itu kami mendirikan di perumahan Taman Yasmin. Karena saat itu saya sebagai founder-nya ingin memajukan literasi di tingkat lingkungan saya sendiri. Nah, awalnya seperti itu. lalu selanjutnya kita beralih ke Taman Ekspresi Sempur di Kota Bogor dan Taman Kencana Bogor untuk mencari sasaran anak-anak yang ada di Kota Bogor. Lalu, selanjutnya itu lokasi kabupaten ada di Stadion Pakansari Bogor, IPB University, dan Kapitalis Kapitalaga. Nah, kalau untuk IPB University ini Taman Bacanya adalah peminjaman buku, lebih ke peminjaman buku, dan IPB adalah tempat pertama kali lokasi pinjam didirikan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada lokasi desa, yaitu Desa Cias Mara, Desa Cikaracak, dan Desa Bentarsari. Nah, untuk desa ini adalah program yang sedang kita lagi canangkan saat pandemi karena melihat kita tidak mungkin melakukan mobilitas di daerah kota untuk mengingat lagi kegiatan pandemi seperti ini kan yang akan menghambat kita juga seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin bisa di next. Nah, ada apa aja sih di kegiatan Taman Baca yang kita canangkan ini? Nah, yang pertama yaitu memfasilitasi lapak buku kepada masyarakat umum khususnya anak-anak. Jadi, kita melakukan kegiatan ngampar. Itu adalah program terbesar dari keperkas pinjam yaitu kegiatan ngampar. Jadi, kita menyiapkan buku, kita menyiapkan games, permainan, dan kita juga menyiapkan ruang untuk anak-anak bisa berdongeng, bisa berbicara, seperti itu. Lalu, selanjutnya untuk menumbuhkan minat dan baca anak-anak melalui program operasi berupa baca tulis seperti berhitung, bermain secara kelompok, membaca dongeng, dan sebagainya. Lalu, kegiatan taman baca juga tidak dipungut biaya sebesar pun loh. Jadi, anak-anak bisa langsung bebas datang baca buku, lalu bisa menikmati buku dengan gratis, seperti itu. Lalu, saat ini, kegiatan taman baca difokuskan bagi anak-anak di desa terkecil yang masih minim migrasi khususnya wilayah Jawa Barat. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, salah satunya itu ada di desa-desa, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ada lagi nih, untuk peminjaman bukunya. Mungkin di sini tadi saya lihat ada beberapa chat dan komen yang sudah pernah peminjaman buku. Nah, peminjaman buku itu hampir totalnya di tahun 2019 itu dari awal buka Oktober sampai Desember itu sudah mencapai 100 peminjam. Dan itu rata-rata memang banyaknya dari IP University, guys. Jadi, aku merasa antusias dari teman-teman itu banyak banget. Nah, jadi dari Lekas Pinjam sendiri memiliki stok sebanyak 200 stok buku, lalu peminjaman buku tidak dipuk, biaya speser pun, lalu peminjaman buku dilakukan secara daring, dan masih saat ini masih ada di wilayah Bogor dan sekitarnya. Tapi nanti insya Allah di tahun ini bakal kita gencarkan untuk meluas lebih ke wilayah Jabodetabeng. Seperti itu. Mungkin bisa dilihat gambar-gambarnya dari Snapgram teman-teman yang sudah membaca. Itu hanya sebagian kalau misalkan kalian mau cek lagi bisa langsung aja cek di Instagram Lekas Pinjam. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin ada dokumentasi video dan teman-teman bisa memiliki gambaran mengenai kongkaskar. sehat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berlarilah tanpa lelah Sampai angkau meraihnya belaskan pelangi takkan terikat waktu bebaskan mimpimu di angkasa warnai bintang di jiwa menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah sudah bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi walau hidup kadang tak adil tapi cinta lengkapi kita selamat menikmati selamat menikmati Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi Menarilah dan terus tertawa Walau dunia tak sepindah suka Oke teman-teman mungkin kurang lebih seperti itu gambarannya Kalau misalkan dari teman-teman nanti ada yang tertarik ya bisa aja Karena kita untuk saat ini kan masih PPKM ya Mungkin setelah PPKM kita bakal lebih banyak mobilisasinya di desa Termasuk di desa di daerah wilayah Bugur Dulun saat ini Mungkin PPT-nya bisa dilihat lagi teman-teman Dan ini yang terakhir Kami juga membuka kolaborasi sebesar-besarnya buat teman-teman Kami bisa menerima donasi buku dan kami juga berdonasi Kami juga kemarin sempat beberapa kali di acara seperti IAS Dan ada juga donasi-donasi buku di acara lainnya Mungkin teman-teman bisa mengajukan permohonan juga melalui email kami Lalu kami juga membuka media partner Kami membuka kerjasama secara tidak berbayar Dan mendukung segala bentuk kegiatan sosial Dan kami juga membuka kerjasama berupa kegiatan Baik offline maupun online dengan misi yang sama Untuk memajukan tiket literasi di Indonesia Khususnya di daerah Jawa Seperti itu Oke Terima kasih semuanya Terima kasih saya ucapkan lagi kepada teman-teman dari Mas Yara Yang telah berinisiatif untuk membantu lekas pinjam Mencapai tujuannya Tetap stay safe dari teman-teman Dan jangan lupa baca buku di rumah Kurang lebih seperti itu Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih ini kita untuk Untuk pemaparannya nih Terkait dengan lekas pinjam Keren banget ya teman-teman Tadi kita bisa lihat ada kegiatan terbesarnya Itu ngampar Di kota Bogor Kabupaten juga Ada di desa gitu Bahkan tadi juga kita bisa pinjam-pinjam nih Untuk yang di Domicili Bogor Yang deket-deket IPB Drama Guga Boleh banget nih Langsung dipinjam nih Buku-buku dari lekas pinjam Dan saat ini Kita akan ada sesi penyerahan sertifikat Yang akan dipandu oleh ketua pelaksana Kepada Prinses Ka Al-Zahra Dipersilahkan Baik terima kasih MC atas kesempatannya Saya mewakili suruh panitia Berterima kasih kepada Nekita Sesunya Selaku kino speaker Karena sudah meluangkan waktunya Untuk bergabung dengan kami Di acara pada siang hari ini Berikut sertifikat yang dapat kami berikan Dan juga ada bikisan kecil Sebagai kenang-kenangan Sekiranya mohon berkenan Untuk diterima Terima kasih banyak Nikita di Lekas Pinjam Terima kasih banyak Dari teman-teman panitia Dari mulai ngampar Sampai taman baca Nah tapi Jek Gak kalah keren Sama Nikita Kayak no Eh pas pikir-pikir kita selanjutnya Juga pastinya lebih Keren juga kan Jek Dan lebih Banyak pengalamannya juga Nah saat ini Kita mau ucapin Selamat datang dulu ya Kepada Ibu Asri Yang sudah bergabung Dan membersamai kita Pada hari ini Mungkin saat ini Kita ada acara apa nih Jek? Saat ini akan ada acara donasi Nah ini kami mau mengingatkan Untuk teman-teman Hima Sierra Eks Lekas Pinjam ID Membuka pengumpulan donasi Yang akan disalurkan Berbentuk buku Bagi anak-anak yang membutuhkan Melalui komunitas Lekas Pinjam ID Betul banget Nah bagi teman-teman Yang mau Atau berminat Untuk melakukan donasi Dapat langsung Mentransfer Pada nomor rekening Yang tertera Atau Kalau gak mau ribet-ribet nih Bisa langsung aja Scan barcode Yang tertera Pada slide kita Kali ini Bener banget Yuk teman-teman Yuk segera berdonasi Dan untuk informasi juga Donasi ini akan tetap Dibuka Hingga 23.59 Waktu Indonesia Barat Betul banget Nah by the way Sambil nunggu Teman-teman Berdonasi Kayaknya kita seru nih Kalau ngobrolin Lekas Pinjam tadi Nah kan tadi Ada banyak Program-program ya Dari Lekas Pinjam Kalau JJ sendiri nih Pernah gak sih Ikut Atau Mersamai Lekas Pinjam Atau pernah Minjem buku gitu J Pernah gak sih JJ Pernah dong Waktu itu kan Kita masih di asrama ya Terus biasanya tuh Aku tuh Kalau mau menghabiskan Waktu setelah kuliah Kan baca novel Nah waktu denger Ada Lekas Pinjam Aku langsung pinjam Di situ Karena lebih mudah Kalau untuk Anak-anak yang di sekitar IPB tuh mudah banget Untuk Minjem di Lekas Pinjam Bener Jadi lebih reachable ya JJ buat Anak-anak asrama Kayak kita dulu Nah tapi Selain minjem buku JJ juga pernah gak sih Ikut kegiatan Ngampar Tadi kan ada kegiatan Ngampar ya Nah jadi pernah gak sih Ikut kegiatan Ngampar JJ Pernah lah Waktu itu kita masih Kuliah on-site gitu ya Kesempatan banget nih Untuk ikut ngampar Di taman Di kota Bogor Seperti itu Dan senang banget Lihat anak-anak yang Antusias Waktu kita datang Untuk ngampar Mereka baca buku Dan main-main juga Pokoknya senang banget deh Waktu itu Masih offline Ceritanya kita Oke Nah teman-teman Sambil nunggu berdonasi Mungkin boleh nih Kita dengerin Kata sambutan Dari Ibu Aci Karena kan Tadi belum nih Komisi kemahasiswaan Ketua pelaksanaan Sama PJS Masirnya udah Ngasih kata sambutan Boleh nih Ibu Aci Oke Sepertinya Ibu Aci Ada kendala Jadi lanjut kita Untuk Ke sesi selanjutnya nih Tapi sebelum lanjut kita Ke sesi inti Kita mau ngingetin Presensi nih Karena Ada Presensi di akhir Jadi buat teman-teman Stay tune terus Sampai Dengan Sesi Sesi kita Membersama kita Sampai akhir Karena sayang banget Gak sih Udah dapet ilmu Udah dapet keseruan Di webinar ini Tapi gak dapet Kertifikat Bener banget Nila Pokoknya Teman-teman Stay tune terus ya Untuk tungguin Presensinya Dan sambil Dengarin juga nih Pembicara-pembicara Yang akan Memberikan materi Selanjutnya Nah betul banget Kak Khalif Zidan ini Sekarang berkuliah Di Institut Teknologi PLN Dengan jurusan teknik elektro Nah selain itu Kak Khalif Zidan ini Mempunyai banyak penghargaan Dan prestasi nih Jaya pastinya Dan teman-teman semua Nah salah satu Di antaranya Adalah Pernah Dia tuh Sekarang menjadi Penerima beasiswa Aperti BUMN Tahun 2020 Dan pernah Menjuari Lomba Esai Geologi Oleh Ikatan Ahli Geologi Riau Tahun 2020 Baik sepertinya Syahla Sedang ada Kendala ya Teman-teman Apa hanya di saya saja Oke Sepertinya ada kendala Mungkin izinkan saya melanjutkan Ini ada beberapa Prestasi yang telah Dicapai oleh Kak Khalif Zidan Tadi sudah Penerima beasiswa Aperti BUMN 2020 Lalu juga Merupakan juara Satu poster geologi Oleh Ikatan Ahli Geologi Riau 2018 Nah selain itu Ada beberapa Pengalaman Organisasi Menjadi Project Manager Literasi Anak Benua 2020 2021 Selain itu Menjadi Ketua Forkom LKMM Pradete S1 Teknik Elektro 2020 Dan yang Terakhir ini Ada nih Ketua Forum Anak Nasional Di tahun 2017 Hingga 2019 Banyak banget ya Prestasinya Dari Kak Zidan Nah Saat ini Sudah ada nih Kak Zidan Di antara kita semua Dan teman-teman Aku juga ingin Menyampaikan terlebih dahulu Submateri yang akan Dibawakan oleh Kak Zidan ini Adalah House Literacy In Genzi In Genzi Point of View Dan teman-teman Nanti untuk yang Mau bertanya Boleh banget Diperhatiin Dan juga bertanya Di sesi Tanya-jawab Oke Kalau begitu Kita sapa dulu Kak Zidan ya Halo Kak Halo teman-teman Halo Kak Gimana Kak Kabarnya Sehat? Baik Sehat Oke Kalau begitu Lagi di mana Kak? Di rumah aja ya PKM ya Masih di Indonesia Oke Kalau begitu Oke Sudah datang Halo Syahla Halo J Mohon maaf nih teman-teman Tadi ada kendala sinyal Jadi aku terpencil Dan baru join Oke Karena Kak Zidannya juga Gimana Kak Udah siap Untuk menyampaikan materi nih? Insya Allah Kita kasihnya Oke Baik Kak Zidan ini Akan membacakan Eh akan menyampaikan materi Dengan subtema House Literacy in Gen Z Point of View Mungkin tadi udah dijelasin juga ya Sama JJ Jadi Kalau gitu Tanpa berlama-lama Kepada Kak Halifji Dan Ramadan Waktu dan empat Kambis Silahkan Oke Terima kasih ya MC Sebelumnya aku izin Share screen dulu Sudah kelihatan Share screennya Teman-teman Sudah Kak Oke Terima kasih aku buka ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Untuk teman-teman yang ngikutin ceriti webinar ini Untuk skalanya nasional ya Oke Disini aku akan sampein sedikit materi terkait House Literacy in Gen Z Point of View Walaupun tadi sebenarnya udah dikenalin sama kakak KMC yang keren-keren Aku izin perkenalan lagi Kenalin nama aku Kalifji dan Ramadan Asalnya dari pekan baru Lahir dari pekan baru 4 Desember tahun 2000 Agama Islam dan dari suku Minangkabau Serta pendidikan sekarang lagi S1 teknik elektro di Institut Teknologi PLN Jakarta Untuk teman-teman yang mau menghubungi Entar atau mau diskusi atau mau tanya-jawab Bisa hubungi aku di Instagram atau WA yang ditertera Dan aku punya moto hidup sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya Makanya disini semangat-mangat nih Ngasih sharing ke teman-teman terkait literasi Oke Nggak usah berlama-lama ya teman-teman Karena aku cuma dikasih waktu 25 menit nih dari panitia Jadi pertama kali yang kita bahas adalah terkait literasi Nah sebenarnya apa sih literasi itu ya teman-teman Mungkin dulu kita hanya tahu Kebanyakan dari kita atau mungkin Bahkan sedikit dari kita yang tahu bahwasannya literasi itu hanya sekedar baca dan tulis Ternyata benar literasi itu adalah terkait baca dan tulis Namun karena adanya perkembangan zaman literasi ini di upgrade definisinya Menjadi cokupan yang lebih luas Nah seperti yang teman-teman lihat Literasi itu adalah kemampuan untuk membaca, menulis, aritmatika, menggunakan bahasa, angka-angka gambar atau ilustrasi Komputer dan elemen dasar lain untuk memahami, berkomunikasi, menguatkan atau penggunaan pengetahuan bermanfaat Dan penggunaan sistem simbol budaya yang dominan Intinya literasi ini adalah segala sesuatu yang mencakup Lini kehidupan yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antar individu Maupun antar kelompok Karena literasi ini banyak bidang ya Nanti aku bantu jelasin ada berapa macam literasi yang itu tujuannya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan koneksi antar manusia maupun antar kelompok Nah setidaknya ada enam jenis literasi teman-teman Yang pertama adalah literasi baca dan tulis Literasi baca dan tulis ini merupakan kemampuan dasar ya Kemampuan dasar untuk memahami si teks Baik ekspisit maupun implisit Baik yang terdapat dalam teks maupun yang di luar dari teks Nah literasi baca dan tulis ini mencakup kemampuan kita untuk menuangkan ide dan gagasan ke dalam tulisan Makanya mungkin, bukan mungkin sih Literasi baca dan tulis ini adalah gerbang pertama teman-teman Untuk memulai segala sesuatu di bidang literasi Apapun bidang literasi itu dimulai dari baca dan tulis Nah lalu yang kedua ada literasi numerasi Apa nih literasi numerasi? Nah literasi numerasi sendiri merupakan kecakapan kita dalam menggunakan simbol dan atengka matematika dasar Untuk memecahkan masalah praktis kehidupan sehari-hari Nah seperti yang aku jelasin tadi teman-teman Bahwasannya literasi ini untuk meningkatkan atau mengupgrade kemampuan kita Untuk berkomunikasi antar individu maupun antar kelompok Nah literasi numerasi ini juga digunakan hal itu teman-teman Lalu ada literasi sains Nah apa itu literasi sains? Literasi sains adalah sebuah literasi yang menekankan pada kemampuan kita untuk memahami fenomena alam di sekitar kita Lalu yang keempat ada literasi digital Nah literasi digital ini mungkin adalah literasi yang sangat sering kita rasakan ketika kuliah Atau ketika semuanya serba online ya Seperti yang teman-teman rasakan sekarang Nah literasi digital ini juga merupakan meningkatkan kemampuan kita untuk dapat menyaring informasi lebih baik lagi Terhadap berita-berita ataupun segala sesuatu yang terjaring di internet maupun media sosial Lalu yang kelima ada literasi budaya Nah literasi budaya sendiri merupakan literasi untuk mencakup sesuatu yang dimiliki oleh suatu negara Baik suku, adat, istiadat, bahasa daerah maupun keperjayaan Jadi diliterasi budaya ini merupakan salah satu literasi yang dapat meningkatkan kemampuan kita untuk memahami budaya nasional kita Yang nantinya tujuannya bukan hanya untuk sekedar dipahami Namun juga dapat sebagai nilai jual atau nilai saing di mata internasional Ketika kita berada di dunia internasional dan kita mampu menyampaikan budaya atau ciri khas dari negara kita Itu merupakan satu nilai plus bagi pandangan orang-orang luar Lalu yang keenam adalah literasi finansial Dan ini nanti disampaikan sama pemateri selanjutnya Dan literasi finansial ini merupakan literasi tingkat lanjut ya teman-teman Literasi finansial itu pengetahuan tentang keuangan Jadi ya ntar penjelasannya bisa dijelasin oleh pemateri selanjutnya Nah kita akan lanjut ke fakta-fakta unik yang perlu kalian ketahui ini teman-teman terkait literasi Ini merupakan kalau teman-teman lihat mungkin akan menjadi cambuk ya Karena melihat data-data yang sangat mencengangkan ini Fakta pertama, menurut data UNESCO teman-teman Minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan Hanya 0,001 persen atau dua terbawah di dunia Gimana cara kita Aku agak sedikit bingung menyampaikannya ke teman-teman Intinya orang Indonesia itu hanya sekitar satu dari seribu orang yang mau membaca Sangat miris ketika Indonesia punya Mampuan atau punya Sarana-perasarana yang memadai Untuk dapat memberikan fasilitas pendidikan maupun meningkatkan minat baca di Indonesia sendiri Nah fakta kedua teman-teman Ada 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget Atau urutan kelima terbanyak di dunia Namun buktinya Di fakta pertama tadi Minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah Bahkan telah didukung dengan adanya gadget Ada nomor lima terbanyak di dunia Gadget yang memudahkan kita untuk melakukan Kegiatan membaca Di HP ataupun di laptop ataupun di gadget Bahkan dengan 60 juta penduduk Indonesia yang sudah memiliki gadget saja Kita masih memiliki minat baca yang terendah Dua terbawah di dunia teman-teman Ini merupakan suatu hal yang miris dan menjadi perhatian besar Bagi seluruh Pemuda ya Bagi seluruh masyarakat termasuk kita Gen Z pemuda generasi Indonesia Untuk bisa membantu sama-sama meningkatkan kualitas literasi Indonesia Seperti teman-teman dari lekas pinjam ID tadi Itu merupakan suatu gerakan yang sangat baik ya Yang dimulai dari anak muda untuk bisa meningkatkan Ketika kita sudah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kualitas literasi Maka kita akan terus berusaha untuk mengasah dan meningkatkan Serta mau mempengaruhi orang sekitar kita untuk meningkatkan minat bacanya Lalu ada fakta unik berikutnya ya teman-teman Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 61 negara di dunia dalam penguasaan literasi Kembali ini merupakan fakta yang menampar kita Bahwasannya ternyata Indonesia ini masih sangat rendah Bahkan tidak perlu aku sampaikan data ini Mungkin sebagian besar kita sudah tahu bahwasannya Indonesia memang memiliki kualitas literasi yang rendah Karena kita bisa sadari dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan kita Dari teman-teman kita di kampus, teman-teman kita di sekitar rumah dan lain sebagainya Atau teman-teman di sekitar organisasi Karena memang benar Bahwasannya di Indonesia itu Aku sendiri merasakan bahwasannya Membaca itu sangat berat gitu untuk dimulai Entah kenapa gak tahu juga sih Itu mungkin adalah masalah yang harus kita pecahkan Masalah yang harus dimulai dari kecil Lalu selanjutnya fakta berikutnya adalah Kualitas pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-72 dari 77 negara di dunia Kembali ya, ini data yang tidak main-main Aku ngambilnya dari data yang terpercaya gitu Bahkan teman-teman, setelah 75 tahun lebih kita merdeka Kualitas pendidikan kita masih kalah Dari Malaysia dan Brunei yang umur kemerdekannya itu lebih kecil dari kita Ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan gitu teman-teman Permasalahan tidak hanya timbul dari bagaimana cara pemerintah menyediakan fasilitas Namun permasalahan yang paling utama adalah terjadi dari diri kita sendiri Karena kurangnya kesadaran yang ditumbuhkan oleh masyarakat Indonesia Kita tidak dapat menutup mata bahwasannya Pemikiran peribumi masih sangat banyak terjadi di Indonesia ya Ketika masih banyaknya terbudayakannya di masyarakat Atau di anak-anak yang malas membaca gitu Hanya gimana caranya cepat teratasi gitu Tanpa mau dianalisa Nah, cara menganalisa inilah yang perlu kita latih dari kecil ya teman-teman Lalu ini fakta terakhir Wah, ini sangat-sangat mengerikan ya Kualitas pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia Terendah gitu teman-teman Wah, ketika kita memiliki sarana-prasaranan yang sangat memadai Bahkan di Undang-Undang Dasar disebutkan bahwasannya 20% anggaran negara teman-teman Bayangkan ketika ada ribuan triliun itu ratusan triliunnya hanya untuk pendidikan Namun kita masih kalah Dari Malaysia, Brunei yang alokasi dana pendidikan itu lebih kecil dari kita gitu teman-teman Ini menjadi kembali ya permasalahan bagi kita Dan harus segera diatasi Sebagai anak muda yang gak hanya harus menunggu pemerintah menyelesaikannya Apalagi mahasiswa gitu kan Nah, dari data yang aku sampaikan tadi Sebenarnya apa sih dampak buruknya ketika literasi itu sangat rendah gitu di masyarakat Oke, setidaknya ada enam ya teman-teman yang aku rangkum dampak buruknya literasi Akibat apabila dampak buruknya literasi di masyarakat Yang pertama, kebodohan masyarakat yang tidak berujung dan terus-menerus Ya, karena seperti yang aku sampaikan tadi Gerbang pertama literasi adalah baca dan tulis Kita bukan menutup lima literasi yang lainnya Namun kita memulai dari dasar Ketika kita tidak mau membaca dan menulis Atau setidaknya membaca lah teman-teman Ini akan mengakibatkan ya benar kebodohan masyarakat yang tidak berujung dan terus-menerus Bukan bermaksud kasar Tapi inilah realita masyarakat Indonesia gitu Yang kedua, tingkat produktivitas manusia yang rendah Dan jadi sebab sulit untuk maju Ya, karena ketika kita sudah tidak memiliki minat baca Kita akan kesusahan untuk bersaing gitu Bahkan bersaing untuk sesama manusia Indonesia saja itu susah gitu Apalagi bersaing sama manusia internasional, manusia dunia gitu Sehingga mengakibatkan produktivitas manusia itu jadi rendah gitu Karena kita kurang ilmu, kurang membaca Yang ketiga, mudahnya pendidikan berhenti Atau masih tingginya angka putus sekolah anak Ya, ketika literasi ini buruk, anak-anak jadi kayak Gini, pernah gak sih teman-teman ngerasain kayak Waktu megang buku tuh kayak Aduh, ngeliat tulisan semua jadi mager gitu membaca Ya, aku pribadi pernah ngerasain itu teman-teman Kayak ngeliat buku setembal ini, buku pelajaran Tapi isinya tulisan semua jadi kayak Males baca, jadi males belajar gitu Nah, ini yang menyebabkan salah satu tingkat Angka putus sekolah itu meningkat gitu teman-teman Yang keempat, ya pasti kemiskinan yang tidak terobati bahkan makin luas Ketika pendidikan rendah, seperti data-data yang tadi aku sampaikan Bahwasannya pendidikan kita masih sangat tertinggal Otomatis masalah dari pendidikan ini akan bermuara ke permasalahan lainnya Seperti kemiskinan, permasalahan kejahatan, permasalahan ekonomi, dan lain sebagainya Lalu yang kelima, kriminalitas dan premanisme yang meninggi Jadi sebab tidak tertib masyarakat Seperti yang aku sampaikan sebelumnya Ketika kualitas pendidikan sudah hancur nih teman-teman Kita harus bersiap diri ya Kita harus bersiap akan terjadinya permasalahan kemiskinan, kriminalitas, ekonomi, dan lain sebagainya Ini adalah butterfly effect ya Kalau kata orang sih gitu Efek dari rendahnya pendidikan ini akan menghancurkan seluruh lini kehidupan yang ada di masyarakat Lalu yang keenam adalah sikap bijak yang gagal menyeleksi setiap informasi Dan perilaku berkomunikasi yang emosional dan penuh sentimen Ini merupakan salah satu bentuk literasi digital maupun literasi lainnya Yang akan mengakibatkan masyarakat Indonesia itu benar gak sih teman-teman Sedikit sentimen, agak sensian gitu orangnya Agak gak bisa disenggol dikit gitu Senggol dikit, wah bacok maksudnya Nah ini bahaya teman-teman Harus kita sikapi dengan baik gitu Nah sebenarnya teman-teman Seberapa penting sih literasi itu untuk kehidupan kita gitu Maksudnya ini kita udah lihat dampak buruknya literasi itu tadi Sebenarnya kalau literasi itu baik Emang bermanfaat sebesar apa sih gitu Nah ini teman-teman aku sajikan setidaknya ada empat manfaat ya Ini sebenarnya ada banyak manfaat apabila kita bisa meningkatkan literasi Namun ini adalah salah satunya gitu Yang pertama kita akan memiliki atau berkepribadian unggul Ketika kita mempunyai kemampuan literasi yang baik Kita akan mampu mengelola emosi Mampu menyaring informasi Kita menjadi seorang yang bijak Menjadi seorang yang bijaksana, profesional gitu Karena dengan literasi Karena teman-teman bisa bedain sama orang yang rajin membaca Sama orang yang males-malesan gitu Terlihat kepribadiannya Kepribadian ini berdasarkan apa ya teman-teman Secara psikologi gitu Orang yang rajin membaca dan menulis itu biasanya orang yang rapi Tertata gitu Mau menata, mau berencana gitu Otomatis dia akan memiliki atau berkepribadian unggul Walau tidak kita tutup kemungkinan Orang yang males-malesan itu bukan tidak memiliki kepribadian unggul Namun dia akan selalu tertinggal dari orang yang memiliki kualitas literasi yang baik Dan yang kedua adalah mampu memahami pengetahuan dan teknologi Literasi merupakan gerbang pertama kita untuk menguasai dunia Dunia apapun itu Dunia pengetahuan, dunia sains, dunia teknologi Dan yang terutama adalah dunia teknologi Karena sekarang kan kita udah revolusi industri 4.0 Dan sekarang malah kita berlanjut ke era selanjutnya ya Society 5.0 gitu Yang dimana di era Society 5.0 ini menekankan teknologi sebagai pembantu manusia Teknologi yang menjadi sekunder di kehidupan kita gitu Nah jadi teknologi akan dibutuhkan dimanapun teman-teman Makanya ketika kita tidak mampu menguasai literasi Kita akan tertinggal sampai kapanpun oleh berbagai negara Bahkan even dengan Timor Leste ataupun Papua New Guinea gitu teman-teman Yang ketiga kita akan berdaya saing baik lokal maupun internasional Seperti yang aku bilang tadi Ketika kita telah memiliki kualitas literasi yang baik Otomatis kita akan memiliki keperibadian yang unggul Bijaksana, profesional dan lain sebagainya Lalu kita mampu memahami pengetahuan dan teknologi Otomatis kita dapat bersaing, berdaya saing Baik sesama manusia di Indonesia maupun seantar manusia dunia gitu teman-teman Jadi persaingan di Indonesia itu bukan antara orang dalam Maupun orang yang ikut seleksi gitu Orang yang belajar Tapi orang yang benar-benar bersaing teman-teman Karena kalau kita saingan sama orang-orang yang pakai orang dalam gitu teman-teman Ya kita bakalan kalah gitu Kalahnya kalah, kalah-kalah menyedihkan lah gitu teman-teman Miris Lalu yang keempat Meningkatkan kualitas SDM Ya ini merupakan kunci utama Atau tujuan utama dari meningkatkannya literasi di Indonesia Tujuan dari untuk upaya meningkatkan literasi di Indonesia Adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Di Indonesia Ya teman-teman Gak perlu lah kita jelasin bagaimana kualitas SDM di Indonesia Dunia telah membuktikan bahwasannya kualitas SDM Indonesia ini masih jauh tertinggal gitu teman-teman Nah dasar yang harus diperbaiki terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas SDM adalah Kualitas pendidikan Dasar dari untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah literasi Ketika dasar dari segala dasar ini yaitu literasi tidak dapat kita atasi Tidak dapat kita tingkatkan Maka seluruh permasalahan Indonesia saya yakinkan tidak akan bisa terselesaikan teman-teman Bahkan COVID pandemi ini Kalau bukan dibudayakan dari literasi Membaca, mendengarkan Pokoknya dari literasi ya teman-teman Menulis Gak akan terselesaikan gitu Karena kita banyak lihat penanganan-penangan kasus COVID di dunia itu Dimulai dari cara Seperti literasi finansial Kita contohkan Jerman gitu teman-teman Mereka memberikan bantuan kepada warga negaranya ketika dilakukan lockdown Ini merupakan bentuk literasi finansial Bagaimana mengelola keuangan gitu Bijak dalam mengelola keuangan Itu salah satu contohnya teman-teman Jadi timbul pertanyaan nih Gimana sih kak caranya untuk meningkatkan kualitas literasi ini Khususnya bagi kita lah generasi muda gen Z gitu Oke Based on my experience ya teman-teman Kita akan Aku kan coba sampaikan beberapa cara gitu Untuk meningkatkan literasi Ini mungkin teman-teman harus garis bawah ya Harus dicatat gitu Ini adalah beberapa cara yang Aku rasain sendiri bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan literasi kita Yang pertama adalah Cari tahu Gali informasi Kalau di forum anak nasional Kami itu Tahun 2017 sampai 2019 Pernah buat gerakan yang namanya CDEF CDEF Aksi CDEF Yaitu cari tahu dekati empati forum Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan Kita akan menggunakan metode ini Cari tahu dulu teman-teman Cari tahu permasalahannya Seperti ini sebenarnya Ketika ada permasalahan literasi Atau teman-teman masih merasakan Bahasanya Ini aku masih sangat kurang terkait literasi gitu Baik informasi ataupun minat aku terhadap literasi Maka teman-teman harus langkah pertama yang dilakukan adalah Untuk menceritahu Gali informasi Jangan mager teman-teman Karena kalau teman-teman mager untuk cari tahu informasi Ya nggak akan bisa lanjut ke step selanjutnya Nah dengan teman-teman ikutin webinar ini Merupakan udah step pertama teman-teman Untuk bisa cari tahu dan gali informasi Walau tidak terbatas dengan ini saja ya teman-teman Nah ketika teman-teman udah dapat informasi Udah dapat berbagai informasi Dipoinkan 1, 2, 3, 4 terkait literasi Langkah selanjutnya adalah teman-teman perjun ke dalamnya Ikuti alur Jangan jadi takut gitu Misalnya kita lihat Wah literasi itu ribet ya Harus rajin baca Harus rajin nulis Atau lain sebagainya Harus sering-sering buka buku Buka internet Baca ini, baca itu Males lah gitu Nah ini harus dilangkan budaya-budaya Budaya-budaya putus asa gitu teman-teman Merasa Ah gak bisa Bisa menguasai literasi Ini harus diputuskan Based on my experience ya teman-teman Aku ini juga dulu sebenarnya Orang yang sangat malas untuk membaca Sangat amat malas untuk membaca Walau aku sebenarnya suka nulis Sebenarnya that's not make any sense gitu ya Gak masuk akal ketika Suka nulis tapi gak suka baca gitu Tapi itu yang terjadi di diri aku Lalu gimana caranya Aku mengatasi permasalahan ini Bukan bermaksud promosi ya Tapi aku gabung ke platform namanya Literasi Anak Banua gitu Aku gabung ke literasi anak banua Yang notabene tujuannya adalah Untuk meningkatkan kualitas literasi anak-anak Di daerah Kalimantan Selatan Itu untuk anak-anak yang Kualitas literasinya terendah di Indonesia Di daerah Kalimantan gitu Jadi aku gabung ke situ sebagai Project Manager ya Langsung ke bagian yang memang Memanajeri proyek itu Mengepalai proyek-proyek yang akan Meningkatkan literasi orang lain gitu Literasi anak-anak di daerah Nah otomatis ketika aku ingin berusaha Untuk meningkatkan kualitas literasi anak-anak di daerah Aku harus meningkatkan dong Literasi yang ada di diri aku Kemampuan literasi aku Jadi aku berusaha untuk meningkatkan literasi itu Dengan menggali informasi terkait Bagaimana sih cara untuk meningkatkan Literasi diri sendiri Walaupun literasi orang lain gitu Dan terus mengikuti Alurnya itu maksudnya Kita enjoy gitu teman-teman Jangan terbebani dengan Membaca, menulis, atau lain sebagainya Harus di enjoyin Kalau enggak teman-teman enjoyin Ya enggak akan bisa gitu Lalu yang terakhir adalah Teman-teman harus selalu asah Dan tingkatkan gitu Jadi teman-teman jangan pernah merasa puas ketika Oh aku udah dapat informasi terkait literasi Aku udah terjun ke dalamnya Aku jadi suka baca novel Aku jadi suka nulis-nulis diari Atau lain sebagainya Terbatas dengan itu Tidak teman-teman Teman-teman harus selalu asah gitu Oke gimana caranya biar aku juga bisa nulis novel Atau oh ya bagaimana ya caranya biar aku bisa Baca buku-buku yang lebih kompleks Seperti encyklopedia dan lain sebagainya Nah kalau di literasi anak benua itu Kami buat proyek namanya Satu hari satu paragraf Jadi kita membudayakan ke orang-orang sekitar Untuk khususnya anak-anak muda ya Yang ada di Instagram Untuk bisa membiasakan diri untuk membaca gitu Atau menulis gitu Satu hari satu paragraf menulisnya Nah Based on my experience setelah aku melalui ini semua Akhirnya dari literasi anak benua itu Kita bisa dapat banyak penghargaan ya teman-teman Seperti kita masuk ke finalis Wenhui Award tingkat Asia Pasifik ya Untuk platform literasi anak benua Terus kita dapat Asoka Young Changemaker Terus kita dapat Diana Award tingkat dunia gitu teman-teman Literasi anak benua dapat penghargaan lead Diana Award untuk tingkat dunia gitu Lalu ada Desa Main Award bidang pendidikan Dan 100 Best Social Project versi UN And Friendship for Leadership Jadi ketika aku kerjun ke literasi anak benua Aku nggak stuck di situ aja Tapi kita juga bawa literasi anak benua Bisa-bisa maju bareng-bareng di tingkat dunia gitu teman-teman Kurang lebih gitu sih teman-teman Terkait literasi ya Sebelumnya aku minta maaf kalau ngomongnya agak kencang Karena kita cuma dikasih waktu 25 menit Untuk jelasin suatu literasi yang sedikit kompleks Itu teman-teman mungkin aku kembalikan ke moderator atau MC Terima kasih Baik terima kasih Kak Halif Jidan Atas materi yang disampaikan Wah luar sedia sekali ya teman-teman Materinya tuh sangat berbubut Dan sangat menggugah jiwa literasi kita Karena tadi kan Kak Jidan juga bilang Kalau misalkan literasi ini berdampak ke banyak sektor Mulai dari sektor teknologi, pendidikan, dan sebagainya Bahkan kalau misalkan tingkat literasi kita kurang nih Itu tuh bakal menyebabkan kebodohan tanpa ujung Ih serang banget nggak sih Dan tingkat produktivitas jadi rendah Sehingga menghambat kita untuk maju Terus juga mudahnya pendidikan berhenti Atau angka putus sekolah Dan kemiskinan dan kriminalitas di masyarakat juga meraja lelah Yang menyebabkan masyarakat juga menjadi sentimen Nah banyak banget kan dampak atau sisi buruk Kalau misalkan literasi kita itu rendah Nah teman-teman Pasti ada yang udah penasaran kan Sama materi yang tadi disampaikan sama Kak Jidan Boleh banget nih Ditanyain dengan format nama Underscore izin bertanya dan pertanyaan Bisa langsung diketik aja di kolom chat Atau bisa langsung on mic nih Kalau misalkan mau langsung bertanya sama Kak Jidan Atau kalau misalkan berkendala Boleh banget di chat Nanti pertanyaannya bisa aku Ya apa utarakan atau aku bacain Oke kayaknya sambil nunggu Kak Jidan Didapat pertanyaan nih dari forum Atau dari teman-teman Aku mau tanya dulu nih Kak Sama Kak Jidan sendiri Menurut Kakak di era digital ini Hal apa sih yang dimanfaatkan oleh generasi muda Atau para mahasiswa lah khususnya Untuk meningkatkan literasi Ada gak sih Kak Kayak platform-platform khusus gitu Untuk meningkatkan Apa Kemampuan literasi gitu Oke Untuk bagaimana sih caranya Kita di era digital ini ya Untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi kita Kayak yang aku bilang tadi teman-teman Misalnya kayak di platform aku lah gitu Di literasi anak Bantua gitu Teman-teman bisa lihat IG-nya Walaupun proyeknya mini-mini proyek gitu ya teman-teman Kita buat satu hari satu paragraf Kita buat ensikopedia literasi Kita buat fact or fact Kita buat Bantua recommend Jadi disitu Bagaimana caranya kami dari langkah kecil Mempengaruhi teman-teman yang ada di Instagram Penggunaan Instagram Untuk bisa meningkatkan kemampuan literasinya Yang paling berefek lah misalnya Contohnya adalah satu hari satu paragraf Jadi di satu hari satu paragraf ini programnya Kami mengajak teman-teman pengguna Instagram followers kami di literasi anak Bantua Untuk membiasakan Menulis setidaknya Satu hari satu paragraf gitu Jadi ketika teman-teman udah terbiasa nih Suka nulis satu hari satu paragraf Enak ya nulis gitu Lama-lama Teman-teman akan terasa nih Oh iya deh Rajin nulis Baik karya limian Novel atau lain sebagainya Jadi Terasa gitu kemampuan kita Di luar itu Teman-teman bisa lihat nih Misalnya kas pinjem ID juga Punya platform yang keren gitu ya Untuk bisa pinjem di Bogor Atau di daerah sekitarnya lah Atau teman-teman bisa gali informasi lainnya Teman-teman bisa cek di literasi anak Bantua Atau cari informasi di internet lah Di platform-platform yang bisa menyediakan Literasi untuk kita sebagai anak muda gitu Gitu sih Intinya Rajin cari informasi Kalau misalnya teman-teman Udah mau cari informasi aja males gitu Gak mau lihat Gak mau buka Google gitu Yang mau cari informasi ya Gak dapat lah informasinya Gitu Oke Berarti kita harus Memanfaatkan digital ini ya Untuk mencari informasi Sebanyak-banyaknya Nah Kayaknya udah ada pertanyaan nih Kak dari forum Dari Karissa Izin bertanya Di era digital Apalagi dalam generasi Z Membaca buku sepertinya Sudah jarang dilakukan Dan lebih sering digantikan Dengan literasi digital Menurut Kakak Apakah mengikuti teknologi digital Bisa meningkatkan budaya membaca Atau sebaliknya Boleh mungkin Kak Zidan Silahkan dijawab Oke Terima kasih pertanyaannya Kak Karissa Tentu ya teman-teman Pasti bisa Jawabannya pasti bisa Dari mengikuti teknologi digital Bisa meningkatkan kemampuan literasi Bukan sebaliknya Tapi itu adalah kembali lagi Kepada diri kita Untuk bagaimana cara kita Untuk memulai gitu Ketika kita gak mau memulai Memulai untuk memahami Literasi digital Kita tidak akan mampu Untuk meningkatkan literasi Baca kita gitu Misalnya gini lah teman-teman Di internet Atau di mana aja Sudah sangat banyak tersebar E-book gitu ya E-book untuk Buku elektronik Yang bisa dibaca Dari HP Misalnya nih Kayak Pas seleksi Seleksi PNS Atau pas SBMPTN Itu banyak banget tersebar tuh kan Di internet Buku-buku kayak Ini yang Yang mau Buku seleksi CPNS D-APC ya Gitu kan Atau misalnya Buku-buku TOEFL Nah Ini sebenarnya gerakan yang keren Menurut aku pribadi Karena Membudayakan kita Untuk Rajin baca gitu Ketika kita sharing-sharing E-book Nah ini kan Proses digital ya teman-teman Ketika teman-teman Telah mengikuti Literasi digital Itu otomatis Teman-teman bisa Akan meningkatkan Minat baca Apalagi Di literasi digital Itu kan kita Untuk meningkatkan Kemampuan Bagaimana cara kita Menyaring informasi ya teman-teman Ketika teman-teman Melakukan proses Penyaringan informasi Teman-teman akan Membaca Pasti Pasti akan Membaca Dan pasti akan sering bertanya Nah ini merupakan Proses dasar dari literasi Ketika teman-teman Udah mau nih Gali-gali informasi Misalnya ketika Berita-berita Hoax Yang menyatakan bahwasannya Ketika kita vaksin Ntar jadi Apa Jadi zombie Atau jadi apa deh Gitu Nah ini kan Berita yang kayak Out of mind Di luar Di luar Nalar kita Nah Ketika teman-teman Dapat informasi ini Teman-teman akan Saring gitu Teman-teman akan Baca Emang iya ya Jadi kalau kita vaksin Ntar kita Begini Begitu Begini Teman-teman Baca sanasi ini Teman-teman akan Tanya ke orang-orang yang Tepat gitu Nah ini Merupakan bukti Teman-teman Sudah mau Atau berusaha Untuk meningkatkan Literasi teman-teman Melalui penyarikan Informasi Gitu Gitu Oke Jadi Dengan melakukan Penyaringan informasi Dan masih banyak Tadi yang Kak Zidan sampaikan Oke Mungkin Apakah Sudah terjawab nih Kak Risa Pertanyaannya Sepertinya Sudah mungkin ya Oke Ada lagi nih Kak Yang bertanya Dari forum Namanya Ramadhan Himawan Izin bertanya Di Indonesia Di Indonesia itu kan Pengguna terbanyak Dalam hal internet Termasuk Kelima besar Dalam penggunaan Internet terbanyak Itu menurut Sumber International Telecommunication Union Dimana ini adalah Salah satu Penunjang revolusi 4.0 Yang berupa IOT Yang saya tanyakan Kenapa sih Literasi Indonesia Berbanding terbalik Dengan ketersediaan Internet Yang begitu luas Atau digital itu tadi Yang kedua Dari saya Adalah Menurut pandangan kakak Dengan literasi Yang begitu rendah Apakah Akan tercitanya Indonesia Emas 2045 Yang diharap-harapan Untuk gen Z kak Mungkin boleh dijawab kak Thank you Ramadhan Pertanyaannya keren banget nih IOT Internet of Things Oke Yang saya tanyakan Kenapa Literasi Indonesia Berbanding terbalik Dengan ketersediaan Internet yang begitu luas Atau digital Ya Sebenarnya Kualitas internet Indonesia Juga bukan Bukan bisa dikatakan Internet yang Menunjang gitu ya Belum terlalu menunjang Nah Tapi udah lumayan gitu Tapi kenapa sih Berbanding terbalik Dengan kualitas literasi Itu kembali lagi Kesadaran Kesadaran itu ditumbuhkan Dari Dari saat kita Masih kecil gitu Mungkin pendidikan itu Gini Data yang aku sampaikan tadi Bahwasannya urutan Indonesia Ada di 12 Dari 12 negara di Asia Dari data tersebut Dari UNESCO itu Juga menyebutkan Bahwasannya kualitas guru Di Indonesia Juga nomor 12 Dari 12 di Asia Terendah gitu Jadi guru Masih Dalam indikator penilaiannya Guru juga masih Belum mampu Meningkatkan Atau Menyadarkan Murid-muridnya Untuk bisa Menumbuhkan Kemampuan literasi Nah Mungkin Guru sebagai Gerbang pertama Untuk Mengubah Mengubah Statement Mengubah Prinsip Budaya literasi Bagi anak-anak Bagi anak-anak SD Dari kelas 1 Dari TK Nah Nah pemerintah Harusnya mampu Menyentuh Menyentuh guru-guru Yang jadi gerbang utama Guru-guru SD Harus ditingkatkan Kualitasnya Harus dapat Memberikan Pengaruh besar Kepada Murid Untuk dapat Meningkatkan literasi Seperti yang aku bilang tadi Misalnya Contoh program Satu hari satu paragraf Ini mungkin Salah satu program Yang bisa dicetuskan Bagi anak-anak Di SD Atau anak-anak Dimana aja lah Karena untuk Menulis satu hari satu paragraf Paragraf itu Terdiri dari beberapa kalimat 3, 4, 5 kalimat Itu udah jadi satu paragraf Dan teman-teman Budayakan aja Satu hari Nulis satu paragraf Aku yakin deh Pasti teman-teman Hobi Jadinya Suka nulis gitu Apapun yang teman-teman tulis Diari kah Atau Pengalamannya kah Apapun Nah itu Nah ini Merupakan Upaya penyelesaian Permasalahan literasi Itulah kenapa Literasi di Indonesia Masih rendah Karena kurangnya Kesadaran kita Kesadaran kita Masih sangat rendah Budaya Pribumi terkait Yang penting Selesai Itu masih Masih perlu kita atasi Sedihni mungkin Yang kedua Pandangan kakak Dengan literasi yang begitu rendah Apakah akan tercipta Indonesia Emas 2040 Kalau dengan Kualitas literasi Indonesia yang rendah Tentu akan menjadi Ancaman tercipta Hanya Indonesia Emas 2045 Indonesia Emas 2045 itu kan 100 tahun ya Kemerdekan Indonesia Sebenarnya Kenapa adanya Lekas pinjam ID Kenapa ada literasi Anak Banua Kenapa ada berbagai platform Yang dimulai dari anak muda Untuk yang peduli terkait Literasi adalah Tujuannya itu teman-teman Untuk berupaya Sekecil mungkin Bahkan walau cuma 0,001% Untuk meningkatkan literasi Di daerah jangkauannya Di daerah sasarannya Seperti di literasi Anak Banua Sasar kami Anak Kalimantan Kalau Lekas pinjam ID Sasarannya anak-anak Di Jabodetabek Nah ini merupakan Upaya kecil ya teman-teman Nah seperti yang aku Sampaikan tadi teman-teman Anak-anak muda Seperti kita ini Merupakan Anak-anak yang mampu Mempengharui Baik orang di bawahnya Maupun orang di atasnya Misalnya teman-teman Ketika orang tua Berbicara kepada anak Orang yang lebih dewasa Berbicara kepada anak Belum tentu masuk ke anak Belum tentu masuk ke anak Namun ketika anak muda Umur-umuran kita Bicara ke anak-anak Pasti masuk insya Allah Karena Kita tahu tekniknya Kita tahu caranya Kita tahu cara Menyampaikan ke anak-anak Karena kita baru Selesai merasakan Hidup jadi anak-anak Baru umur 20-an Nah dan juga Anak-anak seperti kita Mampu bicara ke Yang lebih tua Jadi anak muda Seperti kita ini Bisa nyentuh Segala sektor Jadi dia mampu Meningkatkan Kualitas literasi Jadi Kita bisa bicara Ke anak-anak di bawah kita Kita bisa bicara Ke orang yang lewasa Kita bisa bicara Ke stakeholder Pemangku kebijakan Kita bisa bicara Ke RT, RW Orang-orang kelurahan Atau orang-orang tingga Tingkat DPR Itu bisa kita Kita mampu Menyalurkan suara Jadi kenapa Webinar ini Keren banget ya Bisa menyentuh teman-teman semua Untuk meningkatkan Kesadaran teman-teman nih Oh iya Aku tahu nih Literasi di Indonesia Masih sangat rendah Dan aku harus mulai Dari diri Aku pribadi gitu Harus rajin membaca Harus rajin Menulis dan lain sebagainya Karena Seperti yang aku bilang tadi Bahwasannya Dengan punya Kemampuan literasi itu Kita akan Memiliki Kepribadian yang unggul Di luar Tiga manfaat yang lainnya Tadilah teman-teman Ketika kita punya Kepribadian yang unggul Percaya Kita bisa Masuk kemana aja Kita bisa Memposisikan diri kita Karena gak semua orang Bisa menyesuaikan dirinya Dengan lingkungan Bisa menyesuaikan dirinya Dengan lingkungan yang Yang amburadul Bisa menyesuaikan lingkungannya Dengan lingkungan yang kaku Gak semua orang Nah ketika teman-teman Sudah mampu menguasai literasi Literasi ini tidak hanya Ketika kita membaca Menulis Tapi juga Melakukan pengamatan Terhadap Seperti literasi sains Melakukan pengamatan Terhadap alam sekitar Dan juga kita otomatis Bisa melakukan pengamatan Terhadap manusia Yang berada Di alam itu sendiri Maka ketika literasi sains Kita terapkan Maka kita mampu Memposisikan diri kita Nah oleh karenanya Itu seperti yang aku bilang tadi Kita harus mampu Menemukan kesadaran Dari diri kita sendiri Kalau literasi terendah Indonesia Emas 2045 Akan terancam Terwujud Gitu sih Ramadhan Oke Luar biasa sekali Jawaban dari Kak Halif Zidhan ini Jadi tadi Jawaban untuk pertanyaan pertama itu Yang Yang kunci utamanya adalah Menemukan kesadaran Serta Untuk meningkatkan literasi digital Peramatan-perintah itu adalah Untuk Memberikan penyuluhan Kepada guru Karena guru itu kan Adalah gerbang literasi Bagi siswanya Terus Pengaplikasian itu Bisa dengan melalui Budaya Satu hari Satu paragraf Bisa menimbulkan Kecintaan Kita terhadap literasi Selanjutnya Pertanyaan kedua Itu apakah 2045 bisa jadi Indonesia bisa terwujud Gitu lah Indonesia emas Bisa banget Kalau anak mudanya Juga ikut berpartisipasi Nah Kenapa Karena upaya kecil Dari pemuda Dapat meningkatkan Literasi di daerahnya Seperti kayak Lekas penjam ID Terus literasi Anak Banua Jadi Intinya Indonesia 2045 itu Dapat terwujud Kalau kesadaran Dari anak muda Maupun masyarakat itu Tergelak Dalam bidang literasi Mungkin Apakah Sudah terjawab Dari Untuk Ramadan Jawaban dari Kak Halif Zidhan Sepertinya Sudah ya Karena jawabannya ini Cukup Keren sekali Dan berbobot sekali Oke Sebelumnya Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah bertanya Dan Oh Sudah Kata Kak Ahmadan tadi Oke Sebelumnya Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah bertanya Dan juga Kak Halif Zidhan Tapi sebelum Ditutup nih Sesi tanya-jawab ini Boleh dong Kak Zidhan Kita minta Closing statementnya nih Supaya kita tuh Makin semangat Untuk meningkatkan Literasi kita nih Kak Boleh Kak Dikasih Closing statementnya nih Buat kita semua Gimana ya Kalau teman-teman Mau memajukan Diri teman-teman sendiri Mau memajukan Kualitas diri teman-teman Mau memajukan Kualitas keluarga teman-teman Mau memajukan Kualitas negara teman-teman Mau memajukan Kualitas kelompok teman-teman 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 harus mulai dari diri Teman-teman sendiri Kalau teman-teman gak mau mulai Teman-teman gak akan pernah bisa Mempengaruhi diri teman-teman sendiri Maupun orang lain Terkhususnya di bidang literasi Oke Terima kasih Oke Terima kasih banyak Kak Nah selanjutnya Nah selanjutnya nih Kita bakalan ada penyerahan sertifikat Yang akan dipandu oleh Ketua pelaksana kita Kalau begitu Kepada pencesta Kami tersilakan Halo Selamat 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 Kak Zidan Saya mau Saya mau Saya mau Saya mau Terima kasih kepada Kak Zidan Setelah Buku pembicara pada hari ini Yang telah mengulangkan Waktunya Untuk bergabung dengan kami Memberikan insight-insight baru Mengenai literasi Di acara pada Sore hari ini Berikut sertifikat Yang dapat kami berikan Kak Dan juga ada Bikisan kecil Sebagai kenangan-kenangan Dari kami untuk kakak Sekiranya mohon berkenan Untuk diterima ya kak Terima kasih banyak Oke Nah sebelumnya Sebelum kita Lanjut ke sesi berikutnya Kita mau foto dulu Sama Kak Zidan Untuk dokumentasi Karena kan sayang banget Keseruan kita hari ini Kalau tidak didokumentasi Nah sesi foto ini Akan aku pimpin Dengan aku beri aba-aba Oke kalau gitu Apakah Panitia sudah siap? Sudah Sepertinya sudah ya Oke Langsung saja Aku aba-aba Satu Tiga Oke Baik Terima kasih teman-teman semua Dan terima kasih juga Untuk Kak Zidan Telah memberikan Ilmu Dan insight yang baru Kepada kita semua Oke Ini partner MCku Kemana ya Satunya lagi nih Halo JJ Halo Syahla Nah setelah kita dengerin Materi yang serius-serius Dan insightful banget Dari Kak Zidan ini Selanjutnya nih Ada apa sih Selanjutnya Selanjutnya ada apa nih ya Mungkin boleh Nidikasi bocorannya dulu nih Slide untuk Dari Panitia Dari Panitia nih Oke Selanjutnya ini ada Kami mau mengingatkan kembali Untuk teman-teman yang ingin berdonasi Dapat langsung scan barcode Atau transfer di nomor rekening yang tertera di slide Mungkin slide-nya belum datang nih ya teman-teman Mungkin kita bisa tunggu dulu Tapi sudah ada di dalam chat Nah ini udah mulai nih ada slide-nya Dan untuk informasi Donasi ini akan dibuka terus Hingga 2359 Waktu Indonesia Barat Betul banget deh Yuk teman-teman Yang belum berdonasi Ayo yuk kita berdonasi Nah nih deh ngomong-ngomong Soal materi dari Kak Zidan tadi Sambil menunggu teman-teman kita berdonasi nih deh Menurut kamu tadi materi yang menarik banget nih Dari Kak Zidan itu yang bagian mana sih deh? Menurutku Tadi ada fakta menarik sih Yang dikasih sama Kak Zidan gitu Tapi faktanya menarik Tapi ada timpang gitu lah Karena sarana-prasarannya cukup memadai Kita di tingkat lima yang memiliki gadget Tapi kita di kualitas literasi yang rendah gitu Jadi itu juga menjadi Gimana ya? Tendangan mungkin untuk kita semua Pukulan untuk kita semua gitu ya Untuk kembali sadar lagi nih Untuk terus meningkatkan literasi Karena kalau dipikir-pikir Dengan adanya gadget Lebih mudah nih kita mencari informasi gitu kan Kalau dulu mungkin kita harus beli koran Untuk lihat berita gitu kan Tapi sekarang kita udah tinggal langsung klik-klik-klik Udah lebih gampang Jadi tadi juga Intinya juga Kak Zidan tadi ngomong Jangan mager nih teman-teman nih Kita harus terus lebih rajin lagi Untuk cari informasi Baca-baca buku Ataupun yang ada di gadget Juga kita udah bisa baca teman-teman Apalagi sekarang lagi libur nih Yuk kita baca yuk Bener banget Kalau kamu yang mana nih? Nih kalau aku ya Aku tuh kaget banget Kalau ternyata memang literasi ini tuh berdampak Nyata ya Berdampak untuk kita semua Kayak Kalau misalkan literasi kita itu minim Tadi bener banget Di masyarakat tuh bakalan terjadi banyak kriminalitas Dan kemiskinan Karena kurang dari literasi itu tadi Dan masyarakat itu juga menjadi sentimen Karena ya kayak yang lagi marak belakangan ini kan Kita tuh karena minimnya literasi Jadi mudah ketrigger sama hoax-hoax Jadi orang langsung lebih sentimen Dan lebih banyak kekisruhan ya mungkin belakangan ini Karena kurangnya literasi itu tadi Jek Bener banget lah Wah ternyata keren banget ya Pemaparan yang telah diberikan oleh Kak Zidan ini Dan sebelumnya aku juga ingin mengingatkan Untuk teman-teman nanti di akhir Kita akan ada sesi presensi Untuk mendapatkan sertifikat di akhir Jadi teman-teman stay tune aja ya Betul Kira-kira habis ini ada apa ya Wak? Nah setelah tadi kita mendengarnya serius-serius Dan sebelum lanjut nih ke sesi pembicaraan selanjutnya Kayaknya enak nih kalau kita nge-refresh dulu Supaya kita lebih terhibur Dan lebih siap untuk masuk ke materi selanjutnya Nah kali ini kita akan mendengarkan suara Yang sangat indah lah dari teman kita Yang pastinya udah pada sering dengar juga Karena ini adalah artis kita Pengisi hiburan kali ini Ada Rianti Aleluya Oke tanpa berlama-lama Langsung saja kita saksikan Terima kasih telah menonton! 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 Ku lukis dengan tinta pesan damai Dan terwujud harmoni 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 Kau membuatku mengerti hidup ini Kita terlahir bagai sembar kertas putih Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai Dan terwujud harmoni Harmoni Wow keren banget ya suara teman kita Rianti ya ampun merdu banget sopan banget di telinga itu ya ampun bikin kita refresh lagi dan juga semangat lagi nih untuk mendengarkan pembicara kita selanjutnya Yaitu ada Kak Irsyad Agifari Nah Kak Irsyad ini adalah seorang millennial influencer ekonomi syariah Mungkin aku akan membacakan dulu CV singkatnya dari Kak Irsyad Oke boleh Panitia untuk menampilkan Oke Dengan nama lengkap Kak Irsyad Agifari Beberapa pengalaman terbarunya yaitu National Presidium of Branding and Partnership di Forum Silaturahim Studio Ekonomi Islam Setra of Jakarta itu pada September 2018 hingga 2019 Lalu juga ada campaign lead di Syariah Investment Week 2019 Selain itu yang terbaru di tahun 2020 menjadi brand and marketing analyst di Islamic Economic and Finance Department of Bank Indonesia Selain itu juga ada nih background pendidikannya Nah Kak Irsyad ini merupakan lulusan dari Institut Pertanian Bogor teman-teman Dari Departemen Ekonomi Syariah Dan saat ini juga sedang melanjutkan ke S2 di jurusan Marketing Communication Binus University Nah kita bisa lihat lagi ke bawah nih teman-teman Yang paling keren ini ada penghargaannya banyak banget Wow banget nih yang paling terbaru di tahun 2017 menjadi the most inspirative student IPB University Dan juga di tahun 2018 menjadi the most outstanding student Ini faculty of economic and management IPB University Dan yang paling keren lagi di tahun 2019 menjadi outstanding youth of the world Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Wow keren banget ya teman-teman Ternyata pembicara kita yang saat ini Dan saat ini juga Kak Irsyad akan membawakan dengan sub-materi Financial Literacy What Genzy Should Do Oke kalau begitu Kita sapa dulu nih teman-teman Kak Irsyadnya Halo Kak Irsyad Halo Jessica Selamat siang Siang Kak Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat Gimana kabarnya Jessica? Sehat juga Kak Oke kalau begitu Sebelum itu juga Aku mau mengingatkan nih Kepada teman-teman Nanti ada sesi tanya-jawab Jadi nanti Kalau ada yang mau ditanya Boleh banget Nanti ditanyakan ya teman-teman Oke kalau begitu Kak Irsyad sudah siap Kak? Untuk melaporkan materi? Sudah Sudah siap Oke kalau begitu Langsung saja Tanpa berlama-lama lagi Kepada Kak Irsyad Kami persilahkan Baik Terima kasih Jessica Aku awal dengan quotes kali ya Ini kan udah sore nih Waktu rawan tidur ya teman-teman ya Dan hari Jumat di ujung weekend gitu ya Bila membaca dapat mengenal dunia Maka menulis dapat dikenal dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Ibu dosen Dari Departemen SKPM IPB University Yang saya banggakan Apresiasi setinggi-tingginya Buat para panitia yang sudah bekerja keras Buat menyelenggarakan kegiatan ini Aku tahu banget Karena pernah jadi panitia juga waktu di kampus Nggak mudah bikin arah ini Apalagi di tengah kondisi kuliah online Zoom-nya juga gitu-gitu aja Tiap hari Tapi teman-teman tetap semangat Apalagi ini kegiatannya Nggak hanya sekedar diskusi Tapi ada kegiatan sosial juga Yang terhormat Tua Plaksana PJS Dan Tua Himpunan Nahimasyarai Serta para pengurus Terima kasih atas kesempatannya Bisa diberikan waktu kepercayaan Buat bisa sharing sama teman-teman Sebenernya yang berbicara ini Belum tentu ilmunya lebih banyak Daripada yang mendengarkan Jadi kita saling belajar Saling diskusi Siapa tahu Teman-teman juga punya pengalaman Punya insight Jadi aku juga bisa belajar Sama teman-teman Aku izin share screen Ada 20 slide Waktunya juga nggak banyak ya Dari panitia juga Kemudian bisa kekejar Oke Aku mau ngajak teman-teman Diskusi soal lebih filosofis di awal Karena aku nggak akan nanya soal Apa itu definisi literasi keuangan Pasti semuanya udah pada tahu Dan sebagainya gitu ya Tapi aku akan coba Ngajak teman-teman berpikir Dengan logika Dan mungkin ini dekat sekali Dengan kehidupan kita sehari-hari Yang harus aku disclaimer di awal Bahwa Nggak harus mahasiswa ekonomi Untuk bisa tahu ekonomi Dan tahu keuangan Jadi siapapun dia Selama dia masih hidup Dan menghirup oksigen Maka dia pasti butuh Soal ilmu keuangan dan ekonomi Aku awali dulu dengan konsep ekonomi Karena biasanya Kalau orang-orang Nisi itu Langsung keuangan Bagaimana cara manage uang Dan sebagainya Tapi Kita lihat dari perspektif makro dulu ya Oke Teman-teman boleh jawab di kolom chat Jadi aku nggak mau Cuma satu arah dari aku Tapi Aku ngasih pertanyaan teman-teman Silahkan jawab di kolom chat Pertama Ketika teman-teman Sebagai manusia Dikatakan tubuh teman-teman itu hidup Bisa bergerak Bisa beraktifitas Ketika ada aliran apa Dalam tubuh teman-teman Ayo ini pelajaran PPKU nih Pelajaran biologi umum Pasti dapat semua kan Kenapa kita dikatakan Hidup ketika ada aliran apa Aliran darah Exactly Aliran darah Aliran oksigen Maka yang pertama Aliran darah Aliran oksigen Menjadi Tanda Tubuh dikatakan hidup Manusia dikatakan hidup Oke Kita beralih ke fisika Teman-teman belajar juga fisika Pastikan waktu PPKU Lampu dikatakan bisa bercahaya Ketika ada aliran apa di lampu itu Oke Aliran Aliran listrik Ya bener banget Berarti lampu dikatakan hidup ketika ada aliran listrik Nah yang terakhir Hutan dikatakan dia bagus secara konservasi dan lingkungan Ketika ada aliran apa di hutan itu Air Betul Ada aliran air Ada aliran sungai Maka kita boleh sepakat gak teman-teman Boleh sepakat gak Bahwa aliran itu tanda kehidupan Setuju gak? Setuju ya Berarti baik itu di tubuh Di hutan Di lampu Tanda sebuah benda itu hidup Maka ada aliran Nah pertanyaanku berikutnya Teman-teman bisa kuliah di PB Bisa kuliah di kampus-kampus lain Bisa beli makanan Bisa go food Bisa grab food Bisa beli mobil nanti Bisa beli rumah sendiri Itu karena ada aliran apa? Aliran uang Oke Aliran uang Atau aliran ekonomi Bener ya Nah ini nih Kalau teman-teman inget banget nih Belajar ekonomi umum Atau belajar ekonomi di kampusnya Pasti kenal banget sama grafik yang ini Atau kurva yang ini Atau gambar yang ini Oke Teman-teman bisa sekolah Bisa makan Bisa beli sesuatu Yang teman-teman suka Karena ada aliran uang Ada aliran ekonomi Nah dari semua gambar ini Biasanya kita kenal dengan rumus Y sama dengan C Plus I plus G plus X minus M Oke aku pelan-pelan jelasinnya Y sama dengan pendapatan nasional Atau kita bisa dikatakan sebagai Indeks buat mengukur pertumbuhan ekonomi Sebuah negara Maka itu dipengaruhi oleh C C itu tingkat konsumsi Nah ini nih Di rumah tangga, di keluarga Teman-teman beli makanan Kemudian beli Kerupuk dari pendagang kecil Nah itu akan meningkatkan Agregat dari konsumsinya Nah kalau I itu apa? Investasi Biasanya ini dilakukan oleh negara Ketika mau membangun sebuah negara Maka biasanya ada aliran modal Pinjaman modal Baik dari asing maupun dalam negeri Nah kalau I-nya semakin besar Maka akan semakin bagus buat pendapatan ekonomi sebuah negara Dan G-nya adalah government expenditure Atau pengeluaran pemerintah Semakin pemerintah itu mengeluarkan dananya Buat membeli, membelanjakan anggarannya Maka makin bagus buat pertumbuhan ekonomi suatu negara Terakhir X-M Ini adalah selisih dari ekspor dikurang impor Jadi kalau impor kita lebih banyak Terhadap sebuah produk dari negara tertentu Maka pertumbuhan ekonomi kita bisa jelek Maka ekspor kita harus lebih tinggi daripada impornya Nah pertanyaan berikutnya Kalau aliran uang dan aliran ekonomi ini macet Kira-kira terjadi apa aja teman-teman? Tadi kan kalau aliran oksigen, aliran darah dalam tubuh macet Kita bisa jadi kena serangan jantung, kena kolesterol dan sebagainya kan Kalau di lampu, bisa aja lampunya mati dan lain-lain Kalau ini, di gambar ini alirannya macet di salah satunya Kira-kira terjadi apa teman-teman? Hancur Kak, ada yang muatnya lagi Hancurnya apa aja tuh? Resesi, berat banget di bahasa ekonomi Apa lagi teman-teman? Kalau macet, kira-kira terjadi apa aja nih? Krisis, oke terjadi krisis ekonomi Kemiskinan, bener banget Kemiskinan, oke Bener banget teman-teman tadi jauh krisis resesi kemiskinan Tapi ini hal yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita Ya tadi kemiskinan Kalau alirannya macet, maka yang kaya semakin kaya Yang miskin semakin miskin Terjadi apa kesenjangan tadi Antara yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin Data terakhir teman-teman Gara-gara COVID-19 Orang kaya Indonesia Itu bertambah sekitar 20 ribu orang lebih Yang punya harta 14 miliar rupiah Jadi dia punya harta minimal 1 juta dolar Atau kalau dikonversikan jadi 14 miliar kurang lebih Itu meningkat sekitar 20 ribu orang lebih Jadi gara-gara COVID Orang kaya makin kaya Bahkan ada penelitian terbaru, terakhir Gara-gara COVID juga diprediksi di tahun 2025 Jumlah orang kaya atau Taipan atau konglomerat Indonesia Itu meningkat pertumbuhannya 67% Jadi makin kesenjangan Karena aliran ekonominya macet Apalagi kelaparan, kelaparan terjadi di mana-mana Karena aliran ekonominya macet Apalagi kecemburuan Jadi nggak cuma mantan atau pacar aja yang cemburu Ternyata sistem ekonominya juga bisa cemburu Jadi gara-gara yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Terjadi kecemburuan Pastinya terjadi kejahatan di mana-mana Kriminalitas Jadi bukan hanya karena literasi kita yang rendah Tapi ternyata karena aliran ekonominya macet Juga bisa menimbulkan kejahatan Terus kita harus gimana teman-teman? Menurut teman-teman kita harus gimana? Kuliah aja kaya bener, nggak usah demo gitu ya? Atau apa? Kita harus gimana nih? Nggak, nggak harus demo kok Start from small thing dari masing-masing kita Bekerja, oke bekerja Kita ngapain lagi? Mengatur strategi keuangan Menabung Oke Oke Mengatur keuangan Menabung Yes, benar banget Itu hal terkecil yang bisa kita lakukan Investasi juga benar, sedekah juga benar Oke Ini ada dua sistem keuangan hari ini di dunia teman-teman Konvensional dan sistem ekonomi syariah Aku akan disclaimer bahwa sistem ekonomi syariah Bukan hanya sistem yang berlandaskan agama tertentu Enggak Aku udah datang ke Stanford Udah datang ke UC Berkeley Universitas California Berkeley Ke Korea Ke Jepang Ke Jerman Dan aku research tentang ekonomi syariah Perilaku-perilaku yang ada di sana Dan itu terjadi bukan karena agama Tapi karena mereka resah bahwa aliran ekonomi Itu semakin macet di dunia Jadi ketimpangan dan sebagainya semakin terjadi Nah kita lihat Sistem ekonomi konvensional Ini tuh landasannya dari akal manusia Dari rasio penemuan pengalaman Kira-kira menurut teman-teman Kalau sumbernya itu dari akal pemikiran manusia Berpotensi bisa salah gak? Berpotensi salah ya? Nah bisa Ada probabilitas atau potensi salah Kalau landasan keilmuannya dari Tuhan Dan kesepakatan para pemangku agama Tidak hanya agama Islam saja Itu ada potensi salah gak? Kalau itu langsung dari Tuhan Dari Tuhan loh Bukan dari manusia Ada potensi salah gak kalau dari Tuhan? Enggak ya Jadi apapun agamanya Kalau Tuhan yang mengatakan Pasti mutlak benar ya Kita gak boleh protes Karena itu udah ajaran agama kita masing-masing Oke, clear Berarti manusia bisa salah Tuhan pasti tidak salah Oke, konsep kepemilikan harta Bahwa kalau di konvensional Manusia itu adalah pemilik mutlak harta Jadi karena manusia pemilik harta Bebas Manusia mau ngapain aja Mau eksploitasi alam Mengurusak lingkungan Selama itu mendatangkan keuntungan Dapat semakin membuat dia kaya Maka itu sah-sah aja buat manusia Tapi kalau di sistem ekonomi syariah Pemilik mutlak harta adalah Tuhan Jadi manusia hanya dititipkan sama Tuhan Untuk digunakan uang tersebut Harta tersebut Untuk memberikan kesejahteraan Dan keadilan bagi seluruh umat manusia Bukan hanya agama tertentu Maka perbedaannya disini Maka kalau di ekonomi syariah Kita gak boleh serakah dan gak boleh rapus Nah, kalau di konvensional juga Harta kekayaan sebagai kemewahan dan pencapaian Jadi semakin kaya makin senang tuh Pamir harta di TikTok, di Instagram Wah, baru beli mobil Ferrari Berapa belas miliar Itu sebagai pencapaian, kemewahan Tapi kalau ekonomi syariah Memandang harta sebagai titipan Dan masih banyak lagi perbedaannya Dan kalau di ekonomi konvensional ada kompetisi Kalau di ekonomi syariah ada kolaborasi Jadi kalau kompetisi itu apa? Nah, jadi aku punya modal gede Ada temanku si B punya modal kecil Maka aku gak peduli Kalau si B itu berbisnisnya bangkrut Aku gak ada urusan Ya, salah lu sendiri lu gak kerja keras Lu gak berjuang Ya, lu gagal Ya, bukan urusan gue Bukan tanggung jawab gue Tapi kalau di ekonomi syariah Lu punya apa, gua gak punya apa Kita sangat bantu Ada kolaborasi disitu Nah, kira-kira menurut teman-teman Dari dua sistem ini Mana yang berpotensi menimbulkan Aliran ekonomi tadi macet Oke Konvensional Jadi persoalan dunia hari ini Karena sistem keuangan global Atau ekonomi global Itu tidak berpihak sama orang-orang kecil Dan sama rakyat miskin Oke Itu tadi Pandangan sekilas tentang Apa ya Mungkin Makro view kali ya Dari teman-teman Supaya motivasi ngelola duitnya Ngelola uangnya Ngaturnya itu bukan hanya untuk diri sendiri Bukan hanya untuk kekayaan Tapi buat bantu sesama Sama kayak acara webinar kita hari ini Charity juga Oke Ini ada fase-fase mengelola harta teman-teman Ada empat Kurang lebih Jadi ketika teman-teman gajian Itu namanya wealth generation Jadi ini Uang masuk ke kita Jadi teman-teman gajian Dapat penghasilan Namanya wealth generation Ini fase disini Teman-teman Mulai menerima gaji Dan mulai mengatur strategi Yang kedua Wealth accumulation Jadi teman-teman sudah mulai Mengalokasikan Duit yang teman-teman terima Misalkan gaji teman-teman 10 juta 10 jutanya buat apa aja nih Apakah semuanya dibelanjain Buat pesan grab food tiap hari Atau 10 jutanya buat bayarin Gebetan buat jalan bareng gitu ya Nonton bioskop bareng Atau nonton bioskop bareng Berdua di zoom kan Ada yang pernah nggak gitu Atau Bayarin Apa Kuliah Gebetannya misalkan Atau Itu digunakan buat investasi semuanya Intinya disini bagiannya Bagian teman-teman ngatur Nah yang ketiga Ini wealth protection Harta yang teman-teman dapat Itu tuh harus dijaga Jangan sampai hartanya hilang Dijaga dengan cara apa Diasuransikan Atau teman-teman beliin tanah Beliin emas Itu bagian dari teman-teman Jaga harta Karena kita nggak tahu Sampai kapan kita bekerja gitu ya Dan terakhir Ini yang paling penting teman-teman Wealth distribution Aku kira Aku percaya Dan aku rasa Apapun agamanya Pasti mengajarkan Bahwa setiap yang kita punya Kita dapat harta Itu harus berbagi sama orang lain Karena harta yang kita punya Itu pasti ada hak orang lain disitu Nah disinilah Yang bisa dilakukan Untuk aliran ekonomi Tadi nggak macet lagi Teman-teman jangan lupa Berbuat baik sama sesama Disinilah wealth distribution Porsinya berapa persen Ada yang mengatakan 2,5 persen Ada yang bilang 10 persen Ada yang bilang 30 persen Terserah Itu tergantung budget Dari teman-teman masing-masing Oke Kita masuk ke investasi Ini definisi dari Profesor di Stanford bilang Bahwa investasi itu adalah Memanfaatkan kas yang ada Untuk mendapatkan hasil Di masa yang akan datang Jadi Mengelola Uang yang teman-teman terima Untuk mendapatkan hasil Di masa yang akan datang Aku mau ngasih analogi Kenapa sih investasi ini Menjadi penting Teman-teman ada yang SD-nya Tahun 2006 nggak 2005 gitu 2007 misalnya Masing-masing kita SD-nya Tahun 2000-an ke atas pasti ya Oke Dulu beli nasi goreng di kantin SD Berapa harganya? Teman-teman boleh jawab di kolom chat 3.000, 2.000 kak 5.000, 3.000 Oke Sekarang kalau teman-teman Beli nasi goreng di depan Abang-abang yang lewat Berapa harganya? Di depan rumah Ada abang-abang yang lewat Nasi goreng yang jualan Berapa? Satu porsinya 10.000, 12.000, 15.000 Oke Oke Disinilah pentingnya investasi teman-teman Tuh Paling murah 13.000 kak Ini pasti tinggal di Jabodetabek nih Kalau di daerah pasti masih 7.000, 6.000 ya Ya Itu Hal yang sangat Sederhana ya Nasi goreng dari 3.000, 2.000 Bisa jadi 12.000, 13.000, 20.000 hari ini Jadi Kalau teman-teman Enggak investasi Uang teman-teman Yang teman-teman dapet nih Hari ini teman-teman dapet gaji 10 juta misalkan 10 tahun lagi Atau 15 tahun lagi Mungkin 10 juta itu Nominalnya makin turun Dan hanya mampu buat beli Mungkin hanya bisa beli Apa ya Ibaratnya kalau 10 juta sebelumnya itu Bisa habis dalam waktu seminggu 10 juta di 15 tahun ke depan Itu bisa habis dalam waktu 1 hari Jadi penting Harus mengkonversi duit yang teman-teman terima Saldo ATM yang teman-teman ada Itu ke beberapa instrumen investasi lainnya Karena Kalau itu cuma dipendam duit aja Di masa depan duitnya udah gak berlaku lagi Maksudnya Nilai intrinsiknya pasti menurun Karena ada inflasi setiap tahunnya Maka disini konsepnya Balance Allocation And future profit Jadi harus ada keuntungan di masa depan Nah Ini orang-orang yang biasa investasi itu Biasanya dia berani ambil resiko Ini penting banget teman-teman Menjadikan standar buat cari pasangan hidup Aku kira masalah bangsa ini Gak hanya selesai dengan kita banyak baca Menurut aku ya Baca itu penting Tapi Jadi Kita sebagai anak Gak pernah bisa milih orang tua siapa Kita gak bisa milih Kita dilahirin dari siapa Tapi seorang wanita Bisa memilihkan Laki-laki terbaik Buat anak-anaknya nanti Maka laki-laki yang terbaik Menurut aku adalah Orang yang berani ngambil resiko Orang yang berani ngambil resiko Biasanya Dia adalah seorang investor Kenapa berani ngambil resiko? Duit yang dia terima Gak dihabiskan dalam waktu itu aja Tapi dipakai Disimpan buat masa depan Dia sama anak-anaknya Maka kalau teman-teman berhasil Milih pasangan hidup Maka Indonesia Menurut aku secara agregat Akan selesai masalah-masalah kita Terus Tapi ada juga sih Motivasinya Karena profit-oriented Cuman pengen dapet cuannya aja deh Nah ini ada yang begini Terus apalagi ya Dia futuristik biasanya Dia bisa memprediksi masa depan Dan yang terakhir mungkin Dia bisa ngatur prioritas Kalau dia udah investasi Dia ngerti nih Mana yang harus dibeli Mana yang harus ditunda dulu Kita beli karena butuh Bukan karena ingin Nah sekarang Teman-teman jawab Jawab di kolom chat Ketika ada dua pilihan Disuruh beli kuota Atau beli skincare Lebih milih mana beli kuota internet Atau skincare Ini yang cewek jawab Kuota bohong gak nih Kan biasanya Beli skincare Dari kuota Beli kuota kak Biar bisa konten Konten dapet duit terus bisa beli skincare Gitu gak mikirnya? Enggak ya? Di rumah pake wifi Oke Berarti Antara kuota sama skincare Ini kompak ya Beli kuota Oke Skincare gak? Karena data kuota bisa numpang wifi orang Oke bener ya Iya bener banget Oke Dari kasus ini teman-teman lebih milih kuota Banyak kan? Berarti teman-teman udah bisa One step ahead Buat menentukan prioritas keuangan nih Ketika ada satu kondisi Beli kuota dulu Atau skincare dulu Kalau ini Nonton Netflix dulu Atau prioritasin ibadah sama Tuhan masing-masing? Boong banget nih Ini misalkan nih ya Buat teman-teman yang muslim nih Lagi Netflix nih zuhur nih Salat zuhur Udah masuk azan Tiba-tiba Netflixnya udah di ujung Terus filmnya itu dikit lagi selesai gitu Jadi lebih milih sholat dulu daripada nonton Netflix Dipaus dulu dong kak Iya dipaus Bener sih Jadi ibadah dulu apa? Nonton film dulu nih Filmnya Penthouse 3 loh teman-teman Udah sampe 3 loh sekarang Penthouse Nonton kak biar gak kepikiran Iya bener-bener Iya gak apa-apa nonton dulu Ini selalu prioritas nih teman-teman Gak ada yang salah Jadi mau milih ibadah dulu boleh Mau nonton Netflix dulu boleh Gak ada yang salah Yang penting dua-duanya dikerjain Karena kalau nonton film yang nanggung Kan bikin penasaran banget ya Gak selesai Abis itu ada kuliah siangnya jam 1 kan Gak bisa nonton Atau ada yang pernah kuliah online Sambil nonton film Jadi ada dua itu Pakai iPad sama pakai laptop Atau pakai handphone Nonton barengan Oke makanya biasanya Off cam ya kalau kuliah Cuman acara begini aja yang on cam Oke enggak 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 teman-teman on cam semua kalau kuliah Oke ini ada kondisi lagi nih Kalau ada dua kondisi teman-teman Dapat duit jumlahnya sama 400 Gita Beli mobil expander dulu Atau beli rumah Beli rumah tapi belum punya pasangan ya Jadi sendirian di rumah gak apa-apa Gak apa-apa kak Gak apa-apa aku kuat kak Udah lama sendiri ya soalnya Jadi rumahnya gede loh tapi sendirian Expander bentaran juga harganya turun kak Ya ini bener banget Nah kenapa aku kasih kasus ini dua ini Mobil sama rumah Karena ini dua hal yang berbeda banget nih teman-teman Apakah dua-duanya masuk dalam kategori investasi Bisa juga dikatakan investasi Mobil juga bisa jadi investasi Kalau itu menunjang sama pekerjaan teman-teman Kan gak mungkin dong bisnismen mobilnya biasa aja Kalau ketemu klien yang Dia itu bakal ngasih proyek ratusan miliar misalkan Itu menunjang banget beli mobil mewah Tapi kalau ketemunya sama orang tua Atau sama orang-orang yang masyarakat biasa Jangan juga pakai mobil mewahnya Harus menyesuaikan juga dengan kondisi yang ada Jadi kalau mobil Tiap tahun pasti harganya turun Kalau rumah Tiap tahun pasti harganya naik Jadi teman-teman Oke dikontrakin rumahnya Jadi rumahnya dikontrakin terus beli mobil Oke jadi pilihnya mobil Oke jadi teman-teman udah berhasil lulus di skala Priority check ini Jadi selamat buat teman-teman Oke menurut aku sih investasi itu adalah Menjaga harapan Supaya masa depan itu tetap ada Aku cepat aja Nah ini kalau bedanya investasi syariah Bedanya apa sih? Kalau yang syariah itu tidak mengandung riba atau bunga Jadi bunga itu mengganggu sekali buat aliran ekonomi itu macet teman-teman Jadi sebenarnya nggak hanya muslim Kok yang perang sama riba sama bunga Beberapa ajaran agama baik itu Yahudi Nasrani pun juga menentang adanya riba di kitabnya masing-masing Aku udah baca dan masing-masing kitab itu menunjukkan bahwa nggak boleh ada bunga Dan kredit itu tidak dianjurkan dalam agama yang ada di dunia ini Jadi ini juga menunjukkan kalau teman-teman investasinya konvensional itu berkontribusi buat aliran keuangan atau ekonominya macet gitu ya Dan keadilan buat semua dan tidak merusak lingkungan dan sebagainya Ada apa aja sih instrumennya? Nanti kita lihat Nah kalau konvensional itu profit oriented Kalau investasi syariah itu orientasinya kebermanfaatan Jadi hal yang berbeda banget Tapi sama-sama dapet cuan kok Cuma kalau yang konvensional Hanya puas secara cuan Tapi nggak puas secara kebahagiaan Ada satu paper menarik teman-teman Kalau teman-teman suka banget baca paper Jadi buat mahasiswa tingkat akhir Paper ini wajib ya bacanya di Sites Journal Atau di Science Direct Jangan hanya Google Scholar ya Kalau cari jurnal ya Jadi bacanya juga di tempat-tempat lain Nah papernya ini diterbitin sama orang India teman-teman Dia bilang tentang The New Consument Behavior Amid COVID-19 Jadi pas ke COVID-19 Ternyata perilaku konsumen masyarakat global Khususnya India itu berubah Kenapa berubah? Tadinya orang-orang kaya di India itu Mereka beli barang itu nggak mikir gitu Beli barang mewah itu terserah gitu Nah sekarang orang-orang kaya di India itu mereka Spend money-nya itu mikir gitu Nah bahkan Di pelitian itu juga mengatakan Kalau orang kaya beli barang mewah Seperti LV misalkan Tas LV atau merek mahal lainnya Itu ternyata nggak membuat kepuasan batin mereka meningkat Itu buat orang kaya loh Padahal dulu orang kaya ya Ketika beli sesuatu yang mewah tuh Keren banget gue prestis gitu Itu barangnya kan Apalagi bisa nongkrongnya di mana Di Grand Indonesia, Plaza Indonesia Tapi ternyata itu setelah COVID ini Mereka lebih puas secara batin Ketika membelanjakan duitnya Untuk membantu sesama Ini karena COVID Jadi dunia sekarang arahnya sudah bergerak Untuk sama-sama kompak Buat menjaga aliran keuangan Dan aliran ekonomi tidak macet Oke Mungkin terakhir Karena waktunya terbatas Ini ada beberapa jenis investasi Ada deposito, ada saham, ada reksadana Ada obligasi atau sukuk Ada emas, ada instrumen-instrumen lainnya Jadi banyak banget yang bisa teman-teman lakukan Dan ini yang harus teman-teman lakuin menurut aku Apa namanya Jadi solopreneur Jadi kayak Kim Kardashian ya Bikin produk kosmetik sendiri Jadi mulai jadi content creator Mulai jadi selebgram Itu bisa teman-teman lakukan di masa COVID ini Terus uang jajan Sisihkan uang itu buat tabungan Jadi dapat uang jajan bulanan dari rumah Kalau bisa ditabung Terus sharing is caring Dan priority check tadi Nah generasi kita Generasi melingas itu boros banget Teman-teman itu harus kita akui Dan jangan sampai Kita ngikutin hasil research dari ini ya Oke Terakhir mungkin Tidak masalah kita terlahir dari keluarga yang sederhana Asalkan selama hidup kita pernah menjadi investor Dan saat meninggal kita tidak dikenang sebagai impostor Ataupun koruptor Karena investasi itu tentang mindset Bukan hanya soal aset Aku kembalikan ke MC Oke baik terima kasih Kak Irsyat Keren banget materi dari Kak Irsyat ya Tadi ada beberapa Bahkan banyak-banyak informasi yang udah kita dapetin nih Teman-teman Tadi di awal aliran ekonomi Macet itu bisa bikin kemiskinan Terus tadi yang aku mention lagi Ada kriminal juga Tadi di pembicara sebelumnya Kak Zidan juga bilang ada kriminal Wah ternyata kriminal juga Mengancam juga nih ternyata Dan juga ada kecemburuan sosial nih teman-teman Terus juga tadi sempat Mungkin di sini yang di IPB mungkin agak kuliah ekonomi umum ya Tadi di awal ya Tadi ada YCG Wah ini mungkin bisa flashback lagi nih Waktu PPKU Terus tadi juga dibilang sama Kak Irsyat Kalau kita itu harus mengambil resiko Berani mengambil resiko tuh Untuk jadi kriteria pasangan hidup juga nih Untuk yang cewek-cewek Dan juga yang cowok-cowok jangan Jangan mau kalah nih harus bisa mengambil resiko Karena investasi itu juga dapat menjaga harapan Di akhir juga dibilang kalau sharing itu Is caring dan juga ada beberapa tips nih Kita juga harus jadi solopreneur Abis itu juga bisa Priority check tadi tuh Mungkin bisa lihat dulu nih yang bukan prioritas Kayaknya gak usah dibeli dulu gitu teman-teman Nanti yang biasa diutamain lagi Yang lebih prioritas nih teman-teman Oke kalau begitu Tadi kita udah dengerin banyak banget materi dari Kak Irsyat Sekarang untuk teman-teman yang mau bertanya Boleh banget bertanya di chat dengan format Nama underscore izin bertanya dan juga pertanyaan Wah sudah ada beberapa nih yang bertanya nih Langsung saja aku bacakan dari Ibtisam Salsabila Izin bertanya Kak izin bertanya tadi kan Kakak sempat menyinggung soal investasi Kira-kira tips apa sih Kak yang bisa diberikan untuk investor pemula Mungkin boleh dari Kak Irsyat menjawab pertanyaan dari Ibtisam Baik, terima kasih Ibtisam udah bertanya Ini penting banget Jadi teman-teman jangan sampai ikut arus ketipu sama investasi Banyak banget ya di internet, di Instagram Yang investasi bodong dan lain-lain Yang pertama yang harus teman-teman pastikan Buat sebagai investor pemula Satu, kalau mau investasi di tempat yang memang ada izin resmi dari OJK Jadi pastiin tuh aplikasinya atau wadahnya Lembaganya punya izin atau legal dari pemerintah kita Satu Kedua Sebelum investasi Jangan pernah ikutan sama teman Jangan pernah ikutan teman biar hype-nya keren Wah, diskusinya biar bisa diskusi saham Berapa lalu beli harian Please teman-teman ikut webinar edukasinya dulu Baru teman-teman investasi Yang ketiga Kalaupun mau investasi Jangan pakai uang yang teman-teman pakai buat kebutuhan sehari-hari Kalau bisa pakai dananya itu uang dingin Uang dingin itu apa? Uang dingin itu uang nganggur Jadi uangnya benar-benar entah sisa tabungan atau nggak dipakai buat apa-apa Bukan dipakai untuk bayar cicilan duitnya Jadi jangan sampai juga nih, banyak banget tuh di Facebook dan di Twitter Yang investasi pakai duit arisan ibu-ibu Jadi duit arisan ibu-ibu dikumpulin Terus uangnya diputar buat beli saham Sahamnya anjlok, abis itu bunuh diri orangnya Jadi jangan sampai teman-teman investasi pakai duit Yang itu digunakan buat bayar kebutuhan sehari-hari Yang keempat mungkin Kalau mau investasi Porsinya itu tidak lebih dari 20% Dari total tabungan atau saldo teman-teman Atau pendapatan teman-teman Misalkan pendapatan teman-teman Gaji teman-teman 10 juta nih setiap bulan Atau 1 juta misalkan setiap bulan uang jajannya Jadi maksimal yang bisa dipakai buat investasi Itu hanya 200 ribu Jangan 1 jutanya dipakai semua buat investasi Teman-teman juga perlu kebutuhan sehari-hari Entah itu apa namanya Beli kebutuhan buat kuliah Itu juga penting Jadi teman-teman harus tetap punya duit Punya cash flow di ATM Yang bisa dipakai sewaktu-waktu Yang kelima mungkin teman-teman Harus udah mulai punya ATM itu 2 Satu ATM buat gajian Satu ATM buat nabung Jadi kalau ATM yang gajian Itu bisa dipakai buat sekalian memenuhi kebutuhan sehari-hari Nah ATM yang buat gajian ini Atau buat dipakai kebutuhan teman-teman Harus ada mobile bankingnya Jadi mau beli di Shopee atau di Tokopedia Bisa langsung dipakai Nah uang yang ditabung pakai rekening satu lagi Itu kalau bisa cari ATM yang nggak terkenal Dan susah diakses buat ditarik duitnya Jadi jangan ada mobile banking Ini rekening satu lagi Karena kalau dua-duanya ada mobile banking Sama aja nanti pasti habis duitnya Gitu dan mungkin yang terakhir Milih instrumen investasi Disesuaikan sama profil resiko teman-teman Kalau teman-teman orangnya nggak terlalu berani ngambil resiko Aku sih rekomendasiin buat awal itu deposito Atau reksadana Tapi kalau berani ngambil resiko Dan udah belajar dan ikutan webinar Investasi saham juga menarik Tapi kalau memang bener-bener Ah cukup banget aku kak, aku nggak berani ngambil resiko Yaudah beli emas aja Beli logam mulia Tapi beli logam mulia jangan bulan depan langsung dijual ya Pasti rugi Jadi beli emas Beli logam mulia Disimpan minimal 10 tahun Baru bisa teman-teman dapat keuntungan Mungkin itu sih dari aku Baik, terima kasih Kak Irsyat atas jawabannya Jadi itu ya teman-teman jawabannya Ada banyak tipsnya tuh Yang pertama, jangan ikut teman Jangan ikut-ikutan trend juga Lihat dulu, ikut webinarnya dulu Terus juga kalau pakai uangnya itu Uang yang nganggur Yang bener-bener emang lagi nganggur Nggak dipakai, namanya uang dingin Tadi kalau kata Kak Irsyat bilang Ada investasi juga Jangan lebih dari 20% dari pendapatan Lalu punya ATM kedua Ini mungkin yang penting banget nih Punya 2 ATM yang Emang yang satu, jangan pakai embanking Karena itu langsung gampang kan Teman-teman langsung ngeklik, ngeklik Eh tiba-tiba, lah udah di Shopee aja ini Uangnya gitu kan Dan juga nanti investasinya sesuai nih Sama kriteria diri sendiri gitu Yang level-level ambil resiko orang-orang Kan beda tuh teman-teman Oke, kalau begitu Bagaimana Ibtisang Apakah sudah bisa dimengerti? Oke, sudah ya Terima kasih atas jawabannya Oke, baik Kalau begitu ada lagi nih Kepertanyaan selanjutnya Dari Hana Nah, selain menabung Apakah mahasiswa harus sudah mulai berinvestasi Sedangkan belum memiliki income Jika bisa investasi Seperti apa yang bisa dilakukan? Seperti itu Kak pertanyaannya Mungkin boleh Kak Ersyat untuk menjawab Oke, terima kasih Hana udah bertanya Kita belum aja income nih Kak Ya, sama aku juga dulu Waktu mahasiswa Belum ada gajian dan lain-lain Duitnya terbatas Mau makan dimana tuh Makan di bar aja mikir dulu kan Jadi akhirnya bawa bekal Atau beli biskuit di Nomaret Tapi yang jelas gini Investasi itu gak hanya soal modal Atau soal duit Tapi investasi itu secara luas Lebih ke apa ya Personal branding juga Investasi menurutku Jadi Aku percaya di masa depan itu Aset Itu tidak hanya duit Tapi Ada ramai aset digital Jadi social media teman-teman Itu aset Sekarang nih teman-teman Udah masuk ke semester 5-6 Atau masih masa baru Atau udah masuk tingkat akhir Wajib punya LinkedIn Punya LinkedIn Main social media Main Instagram Ada Instagram TikTok Ada Instagram Reels Jadi dipakai Bukan cuman buat Follow Lambitura Bukan hanya untuk Aktif follow Dagelan Atau Aurece Jadi Tapi dipakai buat bikin konten Dari bikin konten itu Teman-teman Jadi lama-lama Akan meningkat followersnya Secara signifikan Kemudian Ketika sudah besar Itu bisa dimonetisasi Bisa dimonetize Tentu dengan Sesuai dengan etika yang ada Jadi Investasi sekarang bisa dilakukan apa? Ya menurut aku teman-teman Investasi media sosial Itu sangat ini banget ya Contohnya Fadil Jaidi Fadil Jaidi itu Fadil Jaidi itu siapa yang kenal Fadil Sebelum Covid Kan gak ada yang kenal Fadil Jaidi siapa Tapi gara-gara Covid Followers Fadil itu meningkat Signifikan banget Sekarang udah hampir Udah masuk mungkin 3 juta lebih Itu gara-gara dia aktif di TikTok Dan sekarang red cardnya Fadil itu Lumayan banget lah Aku gak bisa sebut Karena gak etis kalau sebut nominalnya berapa Tapi yang jelas Itu Fadil melakukannya Modelnya ada gak? Modelnya ya paling Kamera Handphone Nanti lama-lama Kalau udah ada pendapatan Bisa ganti kameranya Bisa ganti handphonenya Dan itu bisa teman-teman lakukan Dan kontennya juga yang ringan Karena masyarakat Indonesia Main medsos itu Bukan untuk belajar Tapi buat cari hiburan Itu paling Oke baik Jawabannya singkat tapi menarik Dan sangat menjawab ya Ternyata teman-teman Ini investasi itu gak masalah uang juga Tapi sosial media kita Personal branding juga Itu bisa menjadi investasi Bagaimana Hana semoga dapat menjawab ya Untuk pertanyaannya Oke kalau begitu Kita langsung aja ke pertanyaan terakhir ya teman-teman Ini ada dari Kanavia Izin bertanya bagaimana ya Caranya investasi buat kita Para mahasiswa yang Pemasukannya rata-rata Masih dari uang jajan orang tua Apalagi selama pandemi Malah gak ada pemasukan Oke Uang jajan orang tua Nah ini uang jajannya juga harus Didefinisikan nih Berapa Kan masing-masing orang beda-beda nih Uang jajannya Ada yang 750 Ada yang 1 juta Ada yang 500 Ada yang 300 Tapi yang jelas Tadi kalau teman-teman pakai Rumus 50 30 20 50 itu adalah Kebutuhan sehari-hari Jadi 50% dari pendapatan itu dipakai 30% itu buat bayar utang Kalau punya utang Jadi teman-teman Itu gak boleh utang lebih dari 30% Dari pendapatan Jadi kalau pendapatan teman-teman 1 juta Utangnya gak boleh lebih dari 300 ribu Setiap bulannya Dan terakhir 20 Yaitu tadi tabungan dan investasi Jadi meskipun uang jajannya terbatas Teman-teman alokasiin itu Kebayang gak sih Satu bulan aja Nabung 100 ribu Selama 4 tahun kuliah 4 tahun kuliah itu ada berapa? 48 Bulan Katakanlah Mudah-mudahan selesai 48 bulan 48 x 100 ribu 4.800.000 4.800.000 Itu kalau ditabung aja Tapi kalau teman-teman Masukin ke instrumen deposito Per tahunnya deposito itu Perkiraan margin keuntungannya itu sekitar 6% lah Artinya Dalam 4 tahun Teman-teman bisa dapat duit sekitar 6-7 juta Beda ya kalau cuma nabung dapatnya 4,8 juta Tapi kalau 100 ribu disisikan di deposito Setiap bulannya selama 4 tahun bisa dapat 6-7 juta Uangnya buat apa nanti dipakai Teman-teman bisa pakai modal Buat nanti masuk dunia kerja dan sebagainya Jadi aku nyesel banget jujur Ketika kuliah dulu di IPB Uang aja jantus selalu habis setiap bulan Gak dipakai tabung sama sekali Aku baru sadar itu di tingkat akhir Dan sampai sekarang punya kebiasaan abung Bahkan waktu kerja di Bank Indonesia Aku tiap bulan bisa saving 90% dari gajiku Jadi selama 1 tahun bekerja Aku udah punya tabungan dan investasi udah lumayan banget Dan itu bisa dipakai buat nanti teman-teman beli rumah Atau beli mobil Atau nanti teman-teman buat nikahin pasangannya Oke baik Terima kasih untuk jawabannya Kak Ini berarti udah bisa nih teman-teman dari sekarang mungkin ditabung Deposito juga itu sebagai modal juga nih untuk masuk dunia kerja Bagaimana Kak Navia? Apakah sudah terjawab? Oke baik Ini juga menjadi sesi penutup ya untuk pertanyaan yang terakhir Kak Navia Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya Begitu juga Kak Eksat yang sudah menjawab Jawabannya keren-keren banget Kak Dan saat ini juga kita sudah di sesi penutup nih untuk sesi pemateri Nah ada gak Kak closing statement dari Kakak nih untuk meningkatkan semangat kita dalam literasi finansial Kak? Hmm Apa ya? Kalau closing statement ku singkat aja kali ya Pakai pantun boleh? Boleh dong Kak Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian Bagaimana mau datang ke penghulu Kalau uang aja gak bisa diatur Ini gak coi ya? Maaf ya Gak apa Kak Tapi mesejnya kena kok Kak Makasih banyak Kak Irsyad untuk materinya, ilmunya, dan juga pantunnya tadi yang sangat amat luar biasa seperti itu Oke, kalau begitu kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat yang akan dipandu oleh Ketua Pelaksana Kepada Prinseska, kami persilahkan Terima kasih JJ selaku MC Selamat sore Kak Irsyad Selamat sore Saya mengwakili seluruh panitia berterima kasih kepada Kak Irsyad selaku pembicara pada pagi hari Pada sejak sore hari ini Karena telah mengeluarkan waktunya dan berkenan untuk hadir di acara ini Memberikan ilmu baru mengenai investasi, cara mengelola keuangan Yang sangat berguna untuk kami Berikut ada sertifikat yang dapat kami berikan Dan juga ada bikisan kecil sebagai kenang-kenangan dari kami untuk Kak Mohon sekiranya diterima Terima kasih banyak Kak Oke, terima kasih Prinseska Dan saat ini kita akan masuki sesi foto bersama Ini teman-teman, ayo boleh di touch up dulu di on cam dulu Ini kita mau foto bareng-bareng sama pembicara kita Kak Irsyad Dan nanti abah-abahnya dari aku ya Panitia nanti bisa screenshotkan Oke, ini aku tunggu dulu nih beberapa detik nih teman-teman Ayo on cam yuk Panitia sudah siap ya Panitia Oke, kalau begitu Aku hitung ya Satu Dua Tiga Oke Oke, terima kasih banyak untuk Kak Irsyad atas waktunya dan kesempatannya Kak Oke, kalau begitu Oke, tadi aku sendirian aja nggak sih teman-teman Mana ya teman aku ya? Teman MC aku di mana ya? Hadir J Oke, saya tak ada di sini Oke, terima kasih Kak Irsyad atas pemaparan materi Juga sesi tanya jawab tadi ya Sangat insightful banget nih J buat kita semua Nah teman-teman, kami kembali mengajak untuk berdonasi melalui scan barcode Maupun transfer melalui nomor rekening yang tertera di slide Dan donasi akan diselesaikan berbentuk buku kepada anak-anak yang membutuhkan bersama dengan lekas pinjam Oke, teman-teman ayo ayo kita berdonasi Dan jangan lupa juga ajak teman-temannya mungkin yang nggak bisa hadir gitu kan Donasinya boleh di screenshot dulu gitu Dan juga boleh langsung di scan juga sekarang juga nggak apa-apa teman-teman Benar banget Nah J sebagai informasi juga nih untuk teman-teman Update total donasi kita yang udah terkumpul hingga jam 15 lewat 21 ini Sudah sebesar Rp2.601.571 nih J Wah Alhamdulillah ya sudah tertumpul cukup banyak Dan semoga terus bertambah ya J Bener banget Ami semoga terus bertambah ya teman-teman boleh dong ajak teman-temannya nih untuk berdonasi Karena tadi kan seperti yang Kak Eksyat bilang ya tadi tuh sharing itu is caring dan itu juga jadi apa ya untuk mengurangi aliran kemacetan nih ekonomi kita nih di Indonesia Ya gitu teman-teman Betul banget Dan kira-kira Nila dari tadi pemaparan yang tadi gitu kan ya kan menarik banget Nila Kira-kira dari kamu apa sih yang paling kamu ingat? Wih banyak banget nih J tapi sebelum aku cerita dan nungguin teman-teman berdonasi nih jangan lupa ya teman-teman untuk presensi Karena sayang banget kalau misalkan kita udah ikut tapi juga gak presensi dan mungkin nanti presensinya ada di kolom chat ya jadi di cek dan diisi Oke nah sambil nunggu teman-teman presensi dan berdonasi nih J Aku tadi kan jadi nanya nih bagian mana yang menarik buat aku sebenernya semuanya menarik tapi yang paling ngenak banget buat aku tuh tadi Kak Eksyat bilang kalau misalkan uang yang kita punya itu beberapa persen atau 30 persen itu ada milik orang lain J Jadi memang kita kalau udah menerima uang atau menerima gaji ya nanti itu harus bersedekah juga dan tadi bener juga yang apa ya jadi catatan juga nih buat aku kalau misalkan apa ya mau berinvestasi tuh pilihlah pasangan yang benar J Itu ini banget ya ngenal banget sih buat kita Kalau di sendiri yang mana nih J Iya kalau aku sendiri yang ini sih mungkin investasi tuh ternyata gak masalah tentang uang doang nih teman-teman tapi juga sosial media kita gitu kita juga harus mempersiapkan misalnya tadi LinkedIn terus juga tadi Instagram kita mungkin di peer bagus gitu ya kita jadi cika bakalnya ini untuk content creator gitu kan bisa nih boleh yang ringan-ringan gitu kan Boleh banget teman-teman dari sekarang itu juga sebagai investasi kita kedepannya jadi ini pokoknya webinar ini keren banget ya lah ya ternyata kita udah dari tadi jam 1 gitu kan kita mendapatkan wawasan-wawasan baru dari kedua pembicara kita nih jadi untuk apalagi nih teman-teman yang mungkin lagi pada libur gitu kan ya yang agak sedikit magar untuk menambah wawasan ternyata disini kita bisa nih ditambah wawasannya Betul banget dan kita juga gak bosan-bosannya ngingetin untuk ayo berdonasi sama-sama supaya hasil donasinya itu bisa kita sumbangkan ke teman-teman atau anak-anak yang membutuhkan Dan jangan lupa juga untuk resensi Jek pastinya kalau udah dapet ilmu udah dapet keseruan pada hari ini kurang lengkap rasanya kalau kita gak dapet sertifikat Sebagai bukti nyata ya bukti tertulis gitu untuk sertifikat setelah mengikuti kegiatan webinar kita yang keren ini Oke bener banget siap lah dan juga sekarang nih kita mau nanya nih sama teman-teman yang ada disini kira-kira kesan-pesannya setelah mengikuti webinar ini tuh apa sih kan kita kepo juga ya Wak ya Tadi kayaknya pada diem aja nih teman-teman kita mungkin kita lihat dulu nih ya siapa ya kira-kira yang muka-mukanya mau ditanyain nih tentang kesan-pesan Betul banget Coba aku lihat dulu ya Wak nih ada Zarva, Zarva gimana Zarva? Halo Zarva Iya halo JJ Boleh dong Zarva gimana kesan-pesannya setelah mengikuti webinar tadi Oke, aduh agak gugup ya ditanya sama MC Jujur keren banget acaranya jadi apa ya Tadi kalau pembicara pertama tertampar banget sih Literasi itu ternyata hal yang paling dasar disambung lagi di pembicara kedua Ternyata literasi juga butuh gitu buat di ngurus finansial gitu Yang kedua tadi dari sosial media juga bisa jadi investasi kita pun banyak banget deh hal-hal yang baru diketahui gitu setelah ikut webinar ini Jadi makasih banyak buat Wanitia acaranya keren banget Oke, kalau gitu Terima kasih banget Zarva untuk kesan dan pesannya ya Bener banget, nah kalau tadi udah ada kesan-pesan dari Zarva Sekarang kayaknya kita cari lagi nih Jay, kesan-pesan tentang webinar kita kali ini Setelah dengerin pemateri tadi ya Boleh mungkin kita mau denger dari Kak Nafia Salsabila Boleh mungkin Kak Nafia Salsabila kesan dan pesannya selama mengikuti webinar ini gimana, Kak? Ya halo, suaraku terdengar nggak? Terdengar, Kak, jelas-jelas Wow, kesan-pesannya apa ya? Menurut aku webinar ini tuh insightful banget Karena kita belajar literasi secara umum dan juga belajar literasi yang tadi di Literasi finansial dan itu termasuk literasi yang tingkat tinggi gitu kan Kalau dikasih tahu sama Kak Zidan tadi Terus selain ada webinar yang sangat insightful Juga kita bisa bermanfaat nih dengan memberikan donasi untuk anak-anak yang membutuhkan Pokoknya terima kasih banyak kepada Panitia yang sudah berusaha keras untuk membuild acara ini dengan sangat amat keren Wih, emang setelah dengerin materi itu rata-rata dari kita tuh tertampar ya Kalau misalkan literasi ini emang penting banget Dan pastinya webinar ini hadir untuk meningkatkan literasi kita dan emang akhirnya ternyata keren banget gak sih, Jay? Bener banget, keren banget dan banyak hal-hal yang tadinya aku nggak tahu Oh ternyata ini tuh, ternyata itu tuh, kayak gitu lah Bener banget, apalagi tentang investasi ya Di usia kita sekarang ini penting banget untuk berinvestasi tadi Oh ya, Jay, mungkin teman-teman nih udah banyak yang donasi kali ya Sambil kita nungguin kita cerita-cerita tadi Dan udah ada yang presensi juga Tapi nggak kerasa nih, Jay Kita ternyata udah sampai di sesi terakhir, Jay Sedih nggak sih, Jay? Sebelumnya kan kita udah seru-seruan Udah cerita-cerita dan tanya-jawab materi Jadi, sampai jumpa lagi ya teman-teman semuanya Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga Buat teman-teman yang telah hadir dan telah mendonasikan sebagian materinya kepada kami Semoga apa yang telah didonasikan dapat memberi berkah dan bermanfaat bagi kita semua Kalau begitu, saya Syala Salsabil dan rekan saya Saya Jessica Mayerisa, selaku Master of Ceremony acara hari ini Pamit undur diri Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!